Untuk membuka acara, saya minta Teh Mili untuk membuka acaranya. Maga. Baik, terima kasih Pak Ipong. Selamat malam Ibu dan Bapak, Akang dan Tetek. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini suatu kehormatan bagi saya berada di tengah para pekar, para ahli, ibu dan bapak, individu-individu yang berpengalaman. Saya lihat di sini dari tampilan wajahnya luar biasa sekalinya. Dan juga pada malam hari ini, kita juga kedatangan tabu, katakanlah pakar di bidang bioteknologi. Khususnya yang akan berpengalaman di siapa, mengapa, dan penyelenggaraan di 19. Nah, Bapak dan Tetek, si acara ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Ipong, bahwa kita di sini ngobrol santai saja. Akan tetapi walaupun santai, mohon Bapak dan Tetek, semua acara ini, supaya menolong aktifkan bikinnya. Jadi dibunyi terus, kecuali nanti apabila ada sesi diskusi. Nah, kemudian yang keduanya, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang terpikir oleh Bapak dan Ibu, dan ingin ditanyakan takut keburu lupa, itu bisa ditulis di home chat. Nanti akan saya bantu, saya dan Kang Ipong akan bantu untuk membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ingin berdialog langsung. Saya pikir itu juga sangat memungkinkan. Nah, Bapak dan Ibu, mengapa acara ini cukup penting dilakukan, dilaksanakan, walaupun menjelang hidup Fitri, kita hanya satu hari lagi berpuasa esok hari, dan kemudian pada tanggal 13-nya hari Kamis merayakan hidup Fitri bersama-sama. Ini saya jadi ingat tahun lalu, Kang Ipong setahun yang lalu saat Bandung bangkit bersama yang mencoba melakukan edukasi kepada warga masyarakat, ini setahun yang lalu. Dan di bulan Ramadan, puasa seperti ini, tahun lalu pun kita melakukan aktivitas yang serupa. Ternyata satu tahun kemudian, kita masih bersama COVID-19. Mudah-mudahan tahun depan, kalaupun COVID-19-nya masih ada, kita sudah mulai beradaptasi dengan baik. Karena sampai saat ini, kita masih melihat, kita semuanya masih merasakan, masih melihat juga bahwa banyak orang-orang yang masih juga belum sadar bahwa COVID-19 itu sangat berbahaya. Saya pikir itu karena ketidaksadaran, belum-belum sadar. Dan mudah-mudahan dengan seringnya dilaksanakan, digelar acara-acara seperti ini, lambat laun, kita yang hadir bisa nanti menyampaikan kembali minimal kepada keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Karena cukup prihatin saat ini, yang asalnya saya pribadi misalnya, yang mengetahui orang positif COVID itu orang yang tidak saya kenal, tapi sekarang ini sedang nih tetangga, kemudian adik, adik ifat, keluarga-keluarga dekat, rekan kerja, itu sudah mulai banyak yang positif COVID. Berarti itu betapa berbahayanya si COVID ini. Diskusi kita akan dipandu oleh Kang Ipong Wittono, ini tokoh yang luar biasa sekali, yang selalu semangat menggelar acara-acara yang sifatnya penuh ajakan, kemudian edukatif, dan kemudian juga agar kita bekerja bersama melawan COVID-19. Mudah-mudahan ikhtiar yang dilakukan Kang Ipong dan teman-teman, juga bandung-bandung bersama, ada forum sahabat dan lain sebagainya, ini ada hasilnya. Demikian dari saya, Kang Ipong, dan selanjutnya saya akan di belakang membantu Kang Ipong untuk mencatat hal-hal yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Demikian Kang Ipong, saya serahkan sedaran ke Pak Ipong, dan saya bantu dari belakang. Terima kasih. Baik ya, kita mau buka pembicaraannya dengan yang sangat sederhana. Yang pertama, ini saya obrolan dengan Niko, bukankah apa yang ada di dunia ini semua memiliki fungsi, dan antara lain virus itu sendiri. Jadi virus itu tiba-tiba, bukan tiba-tiba, ada mungkin sebelum ada pandangan manusia, virus itu sudah ada. Jadi yang itu yang pertama, hakikat bagaimana sih kita ini mengenal virus sebagai bagian dari kehidupan, bagian dari teman atau sahabat di dalam kehidupan kita. Terus bagaimana sih sejarahnya virus itu bisa hadir di tengah-tengah pada pengkara manusia sendiri, baru hadir kira-kira 1 juta tahun yang lalu. Sehingga kita ingin melihat konektisasnya. Jadi kita mengenal virus jauh sebelum kita ada, dan virus itu terus ada dan terus bermutasi, memunculkan eksistensinya. Sehingga saya kadang-kadang bicara dengan saudara Niko bahwa virus ini sangat cerdas ya gitu, sebagai makhluk hidup yang dikendaki oleh sang penciptanya. Dan kita belum terus bisa memahami sebetulnya sesungguhnya fenomena apa virus itu menjadi ancaman bagi kita gitu ya. Bagaimana wujudnya gitu ya. Terus yang sekarang kita sebut COVID-19, apakah kan dulu kita belajar mengenai peristiwa flu Spanyol, kan juga di virus, dan beberapa virus yang belum bisa ditemukan vaksinnya seperti HIV atau Ebola di Afrika. Setiap kali kita ngomong virus Ebola, teringat selalu Afrika. Nah, kita jarang mendengar, saya mohon maaf saya awam ya, belum pernah mendengar kalau Ebola itu ada di wilayah Asia Tenggara atau di wilayah kita. Selalu identik. Apakah itu ada kaitannya dengan genetik? Sudah-sudah kita di Afrika gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nanti obrolan kita akan tentunya ke konteks hari ini ya, macem-macem yang ada. Dan nanti Niko akan bisa menjelaskan, ngobrol santai gitu ya. Dan termasuk kita nanti masuk ke beberapa isu ya, bukan isu ya, beberapa topik yang menjadi pembicaraan kita di masyarakat ya. Banyak-banyak tentang donor darah plasma, konfales, Niko apa, vaksin mutantara itu bagaimana, merah putih. Terus sekarang ada lagi cerita-cerita mengenai vaksin AstraZeneca yang mulai juga menjadi obrolan di masyarakat. Karena ini kami masyarakat, jadi kita bicara dalam konteks masyarakat. Juga mengenai strain, ada yang dari UK, ada yang bilang dari Wuhan, India ini gimana sih merentukan ini hasilnya dari UK, ini dari Wuhan, ini dari India. Memangnya mereka punya paspor. Jadi itu kita yang awam-awam ini perlu mendengar, sepertinya apa sih ini. Bagaimana teknologi atau pengetahuan memberi nama kepada setiap virus yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ada mutasi-mutasi yang begitu banyak di variannya, ini sebetulnya apa varian ini? Apakah ganas atau tidak? Ada yang bilang ratusan, ada yang bilang ribuan mutasinya dan sebagainya. Itu jadi banyaklah nanti pertanyaan yang selama ini masyarakat itu bingung. Karena yang membedakan flu Spanyol, wabah flu Spanyol dan COVID-19 satu menurut saya, bahwa dulu belum ada sosial media. Sekarang ini begitu ada sosial media, kita semakin bingung karena informasi simpansiur. Oleh karena itu, sesama warga ini kita ngobrol-ngobrol dengan segala macam latar belakangnya. kita ingin sama-sama mengurai ke awaman kita. Dan di sini ada beberapa narasumber lainnya yang nanti kita bisa diskusi. Ada dokter Harini, ada dokter Ramda, beberapa tempat yang terbuka untuk pembicaraan. Teman-teman sudah tidak sabar ya dengar ceritanya Niko. Niko, silakan mengambil ruang ini untuk kita berbagi. Nanti kalau ada pertanyaan, setelah Niko menjelaskan saja. Terima kasih. Silakan, Niko. Terima kasih, Mas Ipong. Selamat malam semuanya. Dan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Malam ini, nanti kan kita, sambil saya mungkin share berapa informasi, Mas Ipong, kalau misalnya ada beberapa pertanyaan lagi di tengah-tengah presentasi saya, silakan ditanyakan gitu, Mas ya. Jadi, moga-moga nanti sekalian menjadi seperti setengah ada diskusinya juga. Ini mungkin saya coba sharekan dari hal-hal yang paling basic. Ini izin untuk share screen ya. bisa terlihat jelas, Mas? Aman ya? Tadi, Mas Ipong sudah mengatakan tentang malam ini kita mendongeng deh kalau saya bilang tentang COVID-19 gitu. Biar lebih rileks. Nah, di sini kan dimulai semuanya dari secara kehidupan yang ada di bumi. Ini ada satu gambar yang menurut saya menarik banget. Jadi, di sini tuh pertama kali kan bumi tercipta sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Dan di sini bisa terlihat bahwa ada pertama kali fosil-fosil sel yang tertua gitu, ditemukan. Dan itu mendekati sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat di sini cukup clear ya. Dinosaurus semua itu jauh kan berapa ratus tahun di depan kita. dan manusia ini nongolnya itu agak belakangan. Jadi, dia setelah udah mulai kera yang mulai agak cerdas itu sekitar 5 jutaan tahun yang lalu. Dan di sini manusia udah menjadi homo sapiens itu malah sudah dibawah 1 juta tahun lalu sekitar beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Gambaran sama kalau diperentangkan panjang jadi seperti penggaris ini bisa terlihat lebih mudah. Jadi, kalau manusia kan kelihatan di sini yang paling kanan manusia modern itu sekitar 200-300 ribu tahun yang lalu itu homo sapiens dan nanti kalau kita tarik mundur ke belakang di sini kelihatan bakteri yang sangat tua itu ada fosil yang ditemukan sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. Nah, dari semua makhluk-makhluk hidup tadi tersebut itu dibagi-bagi menjadi 3 domain domain kehidupan bakteri warga bakteri arkea dan eukaryota nah, ini yang menarik kalau saya boleh elaborasi sedikit ada waktu di mana bumi itu tadinya penuh dengan oksigen dan banyak makhluk yang sebenarnya tidak bisa memakai oksigen karena oksigen itu sebenarnya kan beracun buktinya dia beracun logam saja berkarat jadi besi itu berkarat karena dia oksidatif sekali tapi ada yang terjadi di masa lalu sehingga ada terjadi proses evolusi nah, ini menurut dari ilmuwan pun ada bentuk kerjasama simbiosis dari bakteri-bakteri tua yang akhirnya setelah mereka bersama ini bakteri dan ada arkea ini dua ini dua bakteri tua akhirnya membentuk eukaryota jadi makhluk yang multicellular nah, dari sini bercabang-cabang akhirnya menjadi salah satu dari kita di keluarga animalia di sini dengan lambang kelinci nah, di keluarga animalia ini bisa terlihat mereka juga terbagi-bagi dalam kerajaan-kerajaan di mana nantinya di dalam keluarga animalia itu salah satunya menjadi manusia nah, dan di sini juga terlihat ada jamur ada tanaman-tanaman protista ini untuk keluarga-keluarga dari eukaryota kingdomnya dan juga untuk arkea dan bakteri itu mereka sendiri keluarganya nah, ini menarik saya waktu itu pernah mengatur ekspedisi ke Kutub Selatan mengambil sampel-sampel bakteri-bakteri dan arkea yang ada di Kutub Selatan di es dan di danau-danaunya di sana jadi ketemu banyak sekali seperti matanokokus nah, ini malah mereka hidupnya dari gas metan dan ini menarik sekali karena juga ditemukan misalnya seperti halophiles ini adalah bukan bakteri dia arkea itu hidupnya dalam kadar air garam yang sangat tinggi jadi ada beberapa danau di Kutub Selatan itu juga kadar garamnya 10 kali di atas daripada air laut nah, ini menarik mereka semua bisa ditemukan di bumi ini nah, ini kalau dari tadi manusianya sendiri di zoom in manusia yang pertama yang tua saja itu kan 5 juta tahun lalu tapi ini masih seperti kera ya australopithecus sampai akhirnya kita ini di manusia yang sekarang yang modern nih, Homo erectus pakai gambar kartun itu sekitar 7 juta tahun lalu nah, jadi manusia itu sebenarnya sangat-sangat mudah dibanding makhluk-makhluk yang lainnya ini ada satu istilah yang menarik yang namanya nenek moyang yang sama atau luka last universal common ancestor dan di sini bisa terlihat bahwa ada terjadi percabangan keluarga apa namanya dari arkea bakteria dan eukaryota sekarang virus itu letaknya di mana nah, ini kan yang menarik dia itu makhluk hidup atau benda mati nah, ini yang virus sama sekali tidak masuk ke dalam semua kingdom-kingdom tersebut gitu kerajaan-kerajaan klasifikasi tersebut gitu nah, ini pakai penggarisan sama gitu ya dengan menurut dari riset dilihat kemungkinan-kemungkinan keluarnya virus itu bisa sebelum bakteri tertua pertama keluar atau sesudah jadi ini kan ada teorinya nah, dari dari sini di elaborasi lagi ternyata ada tiga senario lahirnya virus senario pertama itu dilihat bahwa virus itu adalah yang lahir utama virus nah, di sini yang menarik adalah ditemukan bahwa waktu pertama kali bumi terjadi bagian-bagiannya pertama tadinya benda-benda mati unorganic seperti dari batu dan lain-lain lama-lama ada bagian-bagian lebih organik nah, bagian-bagiannya organik ini tidak bernyawa gitu tapi diperkirakan lama-lama membentuk seperti kayak sup kehidupan jadi kayak kita bikin sup ayam gitu ada wortelnya ada kentang ada itunya nah, itu tuh kayak supnya gitu bagian-bagiannya itu lalu dari sini bisa terjadi membentukan suatu makhluk yang bernama virus tersebut nah, jadi dari sini bahwa virus itu sendiri terjadi seperti kayak proses evolusi dan spontan nah, yang menarik dari hipotesa ini bisa ditemukan misalnya di kasus yang namanya di dalam tubuh kita tuh ada elemen virus namanya human endogenous retrovirus atau HERV nah, kalau di sini terlihat bahwa si virus ini misalnya di sini kelihatan ya dia menginfeksi di gambar kedua ini menginfeksi sel dia malah menyumbangkan gennya ke dalam genom kita dan contoh gennya itu bisa dilihat itu namanya syncytins nah, gen ini sendiri HERV atau syncytins ini itu masuknya ke tubuh manusia itu setelah ke selnya kita itu udah masuk itu dari sekitar 40 milion years ago jadi dari sel awal itu dia masuk yang akhirnya setelah berjalanan waktu menjadi kita manusia nah, gen ini sendiri ternyata di manusia itu terbentuk membantu pembentukan hubungan antara ibu dan janin melalui placenta dan ini akhirnya berguna untuk mentoleransi si janin yang ada di dalam tubuh si ibu nah, yang menarik elemen virus ini sendiri dapat memberikan proteksi tubuh terhadap serangan virus lainnya jadi virus ini sendiri ternyata berguna nah, kalau kita tidak punya gen HERV ini atau protein syncytins ini mungkin evolusi manusia akan berbeda sekali dan ini senario yang pertama senario kedua itu yang misalnya disebut regresi reduction pengurangan atau degeneratif jadi disini bahwa virus itu dari sel yang lama-lama seperti dia itu mengecil lalu keluar nah, akhirnya hidup sebagai parasit disini bisa ditemukan ada virus besar yang namanya mini virus nucleus atoplasmic large DNA virus dan itu sampai sekarang virusnya ini ada nah, ini virusnya ini menariknya dia itu besar sekali dan punya seperti sitoplasmic jadi seperti kayak sel yang kompleks tapi dia virus nah, yang ketiga itu escape hypothesis jadi seperti gen yang kabur nah, gen yang kabur ini jadi ada gen-gen tertentu yang kita bilang selfish gene gen egois yang akhirnya bisa keluar dari sel dan bisa berbanyak diri dan menyebar ini contohnya misalnya dari virus HIV nah, ini ada tiga hipotesa dan dari sini menarik adalah kalau kita lihat dari hipotesa ini kan semua contoh-contohnya ada gitu cuman yang bener yang mana gitu kalau ada beberapa perdebatan cuman sains-sains mempikirakan kemungkinan besar itu virus yang terjadi duluan karena dia itu menyumbangkan banyak sekali bagian dari genomnya dia sampai 8% jadi tadi kayak sinsitins itu itu juga masuknya tidak hanya di manusia tapi ada di keluarga kanis-famiaris dari anjing atau dari keluarga seperti kelinci atau dari tikus nah, ini yang menarik apa namanya ternyata sumbangsinya besar lalu ini secara general banyak orang covid itu virus apa sih nah, ini saya pertama kali banyak cerita dimulainya di bedanya dari barang apa yang dibawa oleh virus itu jadi seperti dia itu membawa tas tasnya itu bajunya dibawa baju apa bisa baju berisi baju DNA atau baju RNA baju gantinya dia nah, ini kan secara umum kita bisa lihat di tubuh manusia kalau dibuka selnya lalu dalam inti sel itu ada kromosom dan kromosom itu adalah kita punya DNA yang dikumpar secara rapat dibungkus dalam histone dan lain-lain saya main layangan jadi menggulung benang layangan itu kayak digulung secara ketat sekali ini kalau dibuka dari kumparan histone itu sampai jadi benang yang sangat panjang dan bisa bolak-balik ke matahari beberapa kali kalau seluruh DNA di tubuh kita dibuka menjadi benang ini lembarannya nah, ini sendiri yang ternyata building blocks kita coding-coding untuk membuat tubuh kita itu dimulai dari DNA nah, dari DNA ini kodenya itu seperti kayak di komputer kode 1, 0, 1, 0 nah, kalau di DNA atau tubuh biologi kodenya adalah A, G, C, T A, Denin, Guanin sitosin dan timidin kalau RNA itu dia sama persis seperti DNA tapi yang di bawahnya yang timidinnya itu berganti jadi kurasil kalau DNA itu kumparannya itu seperti 2 2 benang 2 strand kalau yang RNA 2 nah, ini yang mungkin saya sedikit cerita dogma pusat jadi dari seorang pandangan seorang riset molekular biologi biologi molekular yang pertama-tama kalau dari DNA bisa jadi protein itu karena dia melalui proses yang bernama transkripsi jadi di sini bisa dilihat T-nya selalu berpasangan sama A A A, lalu kalau di mRNA berganti jadi U harusnya pasangan dengan T tapi di sini jadi U nah, ini semua tadi seperti ini AUG AUC dan lain-lain itu nanti bisa dikodekan lagi menjadi protein yang berbuilding blocks yang berdasarkan batu batanya itu adalah asam amino dan ini seperti kalau dipermudah pengertiannya DNA-nya itu seperti blueprint rumah lalu mRNA-nya itu seperti market rumah kita bikin model market dulu lalu setelah itu polipeptide ini seperti batu batang membangun rumahnya nah, akhirnya inilah dalam tubuh kita untuk membangun menjadi diri kita semua petanya pun ada dalam diri kita dan ini yang menarik kode-kode ini lalu ini ada satu yang gambar sebelah kanan ada reverse transcription jadi dari RNA bisa dibalikin lagi jadi DNA ini kemampuan yang salah satu dimiliki oleh virus HIV retroviral dan di sini protein yang terbentuk sebenarnya terbentuk dari peptida-peptida yang terbentuk juga asal-muasal dari asam amino nah, ini kode-kodenya jadi supaya gampang ini ada dibikin secara lingkaran jadi misalnya sekarang kalau kita ambil contoh yang saya panahkan di sini asam amino isolusine kodenya ILE untuk tiga kode letter atau yang satu kode itu I nah, kita cari ILE itu misalnya di sini saya panahkan AUC AUC itu ILE nah, di sini ATC ini kan kode DNA kode RNA jadi bisa kelihatan ini cara membacanya jadi kalau tiga kode ini menjadi satu menjadi satu RNA nah, ini menarik ada kode mulainya start yang hijau ini M kodenya atau ada stop kodon jadi nanti dia kalau bikin protein itu ada kode RNA yang dibaca untuk mulai dulu menjadi protein nanti dia gitu ada penggalan ada tanda titiknya nah, tanda titiknya itu tanda stop nah, ini kodenya misalnya seperti U U AA nanti itu di titik stop nah, lalu setelah mengetahui pengetahuan ini sekarang pertanyaannya berbalik kalau virus yang mulai virus mana dulu virus DNA atau RNA nah, yang ini menarik dari virus justru yang terbentuk pertama kali adalah virus RNA nah, ini senario kan ada beberapa yang lambang segitiga ini lambang waktu dengan berjalanan waktu jadi yang senario A itu kalau RNA dengan berjalanan waktu menjadi DNA dan juga RNA dengan berjalanan waktu menjadi virus berbasis RNA virus yang bisa reverse transkripsi seperti HIV misalnya dan nanti dia berkembang lagi menjadi virus DNA ada senario B RNA menjadi virus yang bisa reverse transcribe lalu menjadi virus DNA nah, tapi karena ini terbentuk dulu bahwa komponen RNA-nya bisa reverse transcribe sendiri lalu bisa menjadi DNA dan ini masing-masing melahirkan jenis virus yang berbeda atau yang ketiga dari virus RNA menjadi dari RNA menjadi virus RNA menjadi reverse transcribe virus menjadi DNA virus dan malah DNA-nya lahir dari sini jadi ini ada beberapa hipotesa nah, ini kalau tadi disandingkan dari dunia virus sama dunia makhluk yang lebih kompleks seperti bakteri eukaryota ini di sebelah kiri ini di dunia seluler yang sebelah kanan dunia virus nah, ini disini bisa terlihat tadi dari bahan-bahan unorganik lalu menjadi bahan sup tadi tersebut sup bikin sup ayam gitu ya campuran-campurannya nah, lama-lama disini pertama kali lahir disini virus RNA dan lain-lain akhirnya ada virus DNA dan ke virus-virus yang lebih kompleks tapi bisa dilihat disini artinya virus ini sendiri dilihat lahir lebih dulu daripada makhluk-makhluk yang lebih kompleks nah, ini sedikit minggung tentang virus COVID nah, kalau misalnya kita lihat ukuran virus COVID sebesar apa genomnya genomnya itu sekitar sebesar 0,262 halaman buku jadi tidak sampai satu halaman buku sedangkan manusia itu setebal buku yang berhalaman 262 ribu jadi manusia itu jauh lebih besar manusia itu dalam eukaryota nah, virus RNA ini dia kecil tapi kalau dilihat di sisi kiri akses Y ini kemampuan mutasinya itu ternyata paling cepat karena molekul RNA itu sangat tidak stabil saya waktu di lab mengekstraksi RNA itu tahannya itu cuma beberapa menit kalau kita ekstraksi DNA itu stabil ekstraksi RNA itu sangat-sangat sulit dan kita harus bersihkan meja kita supaya tidak ada enzim-enzim yang merusak RNA nah, jadi RNA sendiri dia sangat tidak stabil dan sangat mudah untuk berganti-ganti dan ini sisi dari inilah yang mungkin membuat virus ini sendiri lebih mudah untuk bermutasi kalau virus DNA misalnya seperti cacar nah, dia malah lebih stabil makanya seperti vaksin cacar dan lain-lain itu bisa efektif sekali karena dia tidak begitu banyak perubahan nah, ini sekedarnya saya sharekan seperti virus-virus RNA itu bentuk-bentuknya ada yang telanjang ada yang berbungkus beramplok dan juga dari bentuknya kapsitnya protein di dalam proteinnya yang untuk membungkus bahan bahan asam nukleatnya jadi apakah dia membawa DNA atau RNA itu dibungkus lagi oleh si kapsit nah, ini bentuknya banyak yang menarik saya bilang kayak diamond ya kalau ikosahedral jadi seperti berlian ada juga yang bulat-bulat ini kayak misalnya virus seperti corona kita lihat ini bulat dan ada macam-macam nanti saya elaborasi lagi virus DNA juga sama virus DNA itu ada yang juga telanjang ada juga yang berbungkus beramplok nah, ini bisa dilihat juga bentuk-bentuknya juga macam-macam misalnya kita pernah dengar herpes penyakit herpes nah, ini termasuk dalam virus DNA nah, ini yang lagi dipakai jadi vaksin misalnya di asara saneka ini adalah adenovirus jadi dari DNA virus yang seperti kristal ini dan dia virus yang telanjang nah, terus bagaimana ya perbandingan-perbandingan tubuhnya gitu kalau kita lihat seperti organ tubuhnya antara virus sel-sel hewan dan sel-sel tanaman ini kalau kita lihat dari skala dulu yang paling bawah ini kita lihat dengan mata manusia telanjang dengan mikroskop cahaya dan dengan mikroskop elektron bisa lihat di sini bahwa manusia itu besar ukurannya makin ke kiri makin kecil sampai kalau kita langsung lihat ke bakteri-bakteri yang rata-rata ukurannya prokaryota ini mungkin sekitar ukurannya di bawah 10 mikron semakin kecil semakin kecil ada bakteri terkecil sampai 100 nanometer lalu ada virus yang bernama bakteriofas jadi virus ini bisa menyerang bakteri dia makanannya bakteri jadi diparasit oleh dia dan ini bentuknya seperti laba-laba ini lebih kecil sampai ada protein yang namanya ribosom ribosom ini protein yang justru menarik sekali di dalam cerita tentang covid ini di sini ada juga protein lebih kecil dari asam amino jadi bisa dilihat ukurannya bagian-bagian organ tubuh virus itu tadi ada dari bagian-bagian sub tadi itu ada yang membentuk menjadi misalnya bukusan kapsitnya kapsit itu adalah kotak jadi tadi kita anggap aja seperti tas punggung virusnya itu kemana-mana buat tas punggung kecil tas punggungnya isinya adalah arena atau DNA dia yang dimana tas punggungnya itu disebut kapsit nah lalu ada juga nukleokaksit atau N protein kalau kita sering melihat PCR sekarang itu kan ada PCR lihat N atau lihat E nah N itu adalah ada beberapa dari asam nukleat daripada virus itu ada yang dibarengi oleh protein yang membantu menstabilkan dia nah itu proteinnya namanya nukleokaksit protein dan ini yang di lambangan di sini kuning nah itu nukleokaksit lalu ada bungkusan luarnya amplopnya membran dan nanti ada bagian-bagian yang infectious seperti virion nah ini yang di sini bisa terlihat kapsitnya sendiri untuk bakteriovasi itu di luar kayak kepalanya kalau di virus-virus seperti influenza itu di dalam bungkusan amplopnya nanti ada ada lapisan lagi yang bernama kapsit nah ini sedangkan bagian-bagian organ tubuh sel hewan dan tanaman itu namanya organel jadi ingat organ untuk tubuh manusia kalau makin kecil ke dalam sel organel dan di sini ada macam-macam ya ada mitokondria ini powerhouse kita untuk bikin energi nukleus tadi untuk memungkus DNA kita dikumparkan secara dalam ke sini lalu ada yang penting yang saya panahkan merah namanya ribosong ribosong ini protein yang dibutuhkan sekali untuk mentranslasikan dari RNA menjadi protein nah mengapa virus itu sendiri ada sih dalam kehidupan sehari-hari kita nah ini saya pakai gambar malekat dan demon dan setan iblis bahwa memang dari dulu itu ada perang besar ini persaingan ini nah ini bisa dilihat di gambar ini bahwa persaingan ini sudah terjadi dari lama begitu virus itu ada dan makhluk-makhluk lain lebih kompleks ada makhluk yang berkapsit tadi selalu bertengkar dengan makhluk yang berribosong jadi seperti kita ini bakteri arkea dan eukarya ini semua itu punya ribosong kalau virus punya kapsit dan mereka selalu bertarung dari sejak pertama kali semua keluar jadi ini seperti pertarungan abadi karena itu mereka memang selalu sudah ada dan kalau kita merasa ingin bisa menghilangkan tidak akan pernah bisa karena mereka sudah ada duluan hadir di bumi ini dan mereka bukti berevolusi yang jauh lebih lama dan mereka sukses untuk tetap ada nah jadi memang kita harus mengerti bahwa menjadi bagian daripada kehidupan di bumi memang harus bersinggungan dengan makhluk berkapsit tadi lalu kalau dilihat dari bentuk-bentuknya bisa dilihat disini tadi seperti HIV bentuknya bulat ada bakteriovas yang bentuknya kompleks seperti laba-laba ada influenza bulat juga terus ada adeno tadi yang untuk vaksin-vaksin misalnya seperti Sputnik atau AstraZeneca lalu ada juga virus yang dipakai untuk manipulasi genetika kalau di tanaman kita pakai TMV namanya Tobacomosec virus nah ini bentuknya seperti silinder terus yang ini bentuknya malah panjang ya kayak cacing gitu itu Ebola nah HIV sama Ebola itu kan sama-sama virus darah cuman memang bentuknya berbeda tapi sama-sama virus RNA nah ini kan kalau Ebola itu kalau kita kena Ebola tingkat kematiannya itu besar sekali mungkin 70% kalau kena COVID itu misalnya berapa 5% mungkin sekarang naik plus minus lah cuman gak lebih daripada 10% sedangkan Ebola sampai 70% nah dua virus bersaudara ini satu virusnya itu cerdas seperti HIV satu virusnya itu primitif seperti Ebola bedanya apa HIV itu cerdas karena dia begitu kita kena HIV dia akan membuat kita diulur kehidupan kita selama mungkin jadi dia sambil numpang dia seperti pakai badan kita seperti hotel untuk masuk berkembang biak lalu dia jaga hotelnya supaya gak kotor dan rusak jadi dia bisa tinggal selama mungkin nah kalau Ebola itu seperti orang turis di hotel yang sangat kasar berantakan dan kotor jadi tinggal dalam hotel barang-barang dirusak mungkin kamarnya dibakar jadi dia pakai hidup sebentar berkembang biak tapi langsung rumahnya dirusak dengan waktu cepat makanya biasa orang terkena Ebola meninggalnya cepat nah kalau dari isi kaksit dan adanya amplop itu tadi saya sempat elaborasi jadi virus DNA dan RNA yang akhirnya nanti bisa terlihat disini virus-virus ini sampai akhirnya ke virus seperti virus RNA yang seperti COVID dia itu di RNA yang strain positif jadi kalau disini bisa dilihat coronavirus virus berbungkus dan strain positif nah ini sedangkan adenovirus tadi dia virus DNA double strain jadi DNA-nya dua tapi dia telanjang bisa dilihat perbedaannya nah sekarang kalau virus yang berbungkus tadi seperti corona itu itu kalau kita ilustrasikan hubungannya antara virus yang berkaksit dan hanya virus telanjang dan virus yang beramplop nah kalau virus beramplop itu di luarnya dia ada lapisan lemaknya dan protein namun virus ini sangat mudah sekali untuk dirusak lapisannya dengan memakai misalnya carian sabun atau memakai alkohol jadi langsung dia disiram air sabun atau alkohol langsung hancur jadi sebenarnya dia itu sangat-sangat rentan nah kalau virus-virus yang berkaksit ini virus telanjang malah lebih stabil jadi kalau seperti apa namanya kena air sabun segala dia lebih susah hancur nah ini yang menarik jadi dari virus ini dia punya kelemahan yang sebenarnya mudah dimanipulasi oleh kita nah virus yang beramplop tadi atau berbungkus itu kalau masuk ke tubuh apa yang dia lakukan nah pertama kali dia masuk ke tubuh kita dia langsung membuka lapisan luarnya lalu di dalam sel tas punggungnya itu nanti dibuka kaksitnya waktu dibuka isinya itu keluar semua RNA atau DNA-nya misalnya dalam kasus ini RNA lah ya kita ngomong COVID nah nanti begitu dia RNA-nya keluar RNA-nya itu nanti dikodekan kembali untuk akhirnya membentuk protein-protein yang membentuk dirinya lagi jadi semua protein yang dibutuhkan untuk berkembang biak dan lain-lain itu dibuat di tubuh kita jadi dibajak nih hotelnya jadi hotel dimasukin dia numpang tidur pakai setrikaan pakai dapur dan lain-lain nanti udah gitu dia keluar lagi dan dia waktu saat keluar dia mengambil bagian daripada dinding sel kita dengan protein dan lemak tersebut untuk membentuk diri lagi jadi intinya dia numpang nah kalau di menurut sistem Baltimore ini sistem yang paling enak yang menurut saya bacanya klasifikasinya itu dibagi jadi tujuh kelas dan ini yang dilihat adalah bagaimana virus tadi membentuk mRNA-nya misalnya virus kelas 2 dia dari DNA yang satu strand satu benang terus dia harus membentuk dulu DNA 2 benang lalu menjadi mRNA sedangkan seperti COVID-19 SARS-CoV-2 dia masuk ke dalam kelas 4 jadi dia RNA single yang positif berbalik lu jadi RNA yang negatif antisense lalu menjadi mRNA misalnya dan yang 6 ini seperti HIV dia retrovirus bisa kelihatan disini dari RNA single retroviral dia menjadi DNA dulu atau RNA lalu menjadi DNA double strand dan dia menjadi mRNA jadi ini klasifikasi dari Baltimore nah ini kalau diatur lagi dengan cara yang berbeda ini bisa dilihat disini jenis-jenis virusnya klasifikasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan disini bisa dilihat corona itu adalah virus yang kelas 4 jadi RNA single dan strand positif atau sense strand yang bernama sense dan kalau dilihat dari apa yang diserang dia itu bisa dilihat dari warna-warna ini yang makhluk bertulang punggung vertebrata biru yang tidak bertulang punggung seperti jellyfish ugur-ugur misalnya dia kuning lalu ada tanaman hijau ada yang ungu jamur-jamuran dan bakteri dan disini bisa dilihat corona menyerang makhluk yang punya tulang punggung bisa dilihat disini dan ini masuk dalam kelas 4 nah sebenarnya dari macam-macam virus ini kalau di manusia efeknya seperti apa nah ini ada macam-macam yang pasti kita kenal common cold kalau kita bilangnya masuk angin nah ini rhino virus ini virus yang menyerang rhinos itu hidung jadi dia bikin kita pilek-pilek dan lain-lain sedangkan ada yang bikin pneumonia saya kebetulan asma parah jadi kalau kena flu itu pasti kena pneumonia dan selalu banyak kan suka harus pakai antibiotik karena parah sekali atau kalau saya pas lagi sehat saya nggak pakai antibiotik saya coba lawan sendiri bisa tapi butuh sekitar 10 hari untuk clean nah disini virus seperti tadi idonavirus yang dipakai menjadi vaksin seperti Sputnik atau seperti AstraZeneca itu masuk dalam virus-virus pneumonia dan juga ada virus SARS coronavirus nah ini ada macam-macam yang lain-lainnya virus-virus ini yang menyerang jadi memang tubuh kita menjadi hotel untuk makhluk-makhluk ini dan mereka punya kamar-kamar kesukaannya nah ini mungkin ya kalau kita lihat perbandingannya bagaimana nah rhinovirus corona dan ada influenza ini kalau tadi gennya corona itu mungkin sebesar 0,262 halaman buku jadi nggak sampai satu halaman 0,262 kalau influenza setengahnya dari 0,262 kalau rhinovirus seperempatnya daripada 0,262 jadi rhinovirus paling kecil dari semua nah ini kalau dibandingkan misalnya di influenza dan SARS-CoV banyak orang yang mungkin tidak bisa membedakan karena gejala mirip-mirip tapi kalau si virus influenza itu dia despite proteinnya itu dia adalah hemagglutinin dan neuromides jadi proteinnya HA dan NA sedangkan kalau di SARS-CoV itu dia spike protein nah ini yang membedakan dan kalau yang di sini itu isi RNA-nya itu virus influenza itu kelas 5 jadi RNA-nya itu strain negatif kalau ini strain positif tapi kalau ini strain-nya itu kecil-kecil dia itu RNA-nya itu kayak kepotong-potong sedangkan kalau ini menjadi satu bagian nah siapakah virus SARS-CoV-2 nah ini dia SARS-CoV-2 itu kita balik mundur dari genus sub-family family dan order jadi ini ordo paling besar ordonya Nidovirales tapi kalau kita lihat dari sini dia itu termasuk belum beta coronavirus di genusnya nah dari sini SARS-CoV-2 mundur ke belakang corona viridae secara keluarga nah kalau kita fokus juga ke sini contoh-contohnya pun di alfa coronavirus itu juga ada yang bisa menyerang manusia tapi yang lagi menjadi bintang kali ini adalah si SARS-CoV-2 bagian dari beta coronavirus dan di sini juga ada virus-virus SARS-CoV-1 dan MERS-CoV dan yang lain-lain corona-corona yang lain bisa menyerang makhluk-makhluk lain nah jadinya memang intinya sih semua makhluk pasti akan mudah terkena oleh virus-virus ini nah virus corona itu kan kita ketahui sebagai penyebab penyakit COVID-19 ya dan ini virus ini karena sudah sangat lama dan dia itu banyak bersembunyi di dalam kelawar kelawar itu makhluk yang menarik metabolisme berbeda jadi metabolisme itu suhu tubuhnya sangat tinggi dan dia itu resistan terhadap virus jadi seperti pembawa namun tidak bisa kena virus tapi kelawar itu juga rentan terhadap penyakit lain ada penyakit misalnya misalnya kita itu kena jamur bisa melawan dengan mudah kelawar malah kalau kena jamur mudah mati karena tubuh dia metabolismenya malah tidak sebagus mentoleransi misalnya penyakit jamur ini sebagai contoh nah sedangkan dari makhluk kelawar tadi itu bisa loncat-loncat ke makhluk-makhluk lain lalu ke manusia dan bolak-balik jadi barusan ada berita SARS-CoV-2 ini ternyata ada beberapa singa 7 ekor yang terkena SARS-CoV-2 langsung pada pilak-pilak hitungnya melar dan demam nah itu tapi dari SARS-CoV-2 manusia pindah dulu ke singa yang mungkin bisa balik lagi nanti kepada manusia lagi nah ini adalah istilahnya zoonotik karena dia bisa berpindah-pindah setiap kali dia masuk dan keluar ke makhluk mungkin terjadi rekombinasi genetika dan mutasi ini kalau kita jabarkan kita buka seperti apa nah ini yang orang-orang kan sering sekali di PCR sekarang karena suka nanya ke saya apa sih Pak ORF1A ORF1B terus SMM nah ini kita lihat aja dari bentangan ini tadi secara genomiknya ukurannya sekitar 30.000 base pair atau 0,262 halaman buku tadi nah waktu kita buka di sini open reading frame 1A 1B itu mengandung gen-gen yang untuk membuat dia bisa berkembang biak jadi itu adalah membuat protein-protein namanya protein non-struktural jadi kalau yang kanan ini dari yang merah ini ke kanan itu membentuk protein struktural jadi seperti membentuk daging dan tulangnya dia nah kalau yang sebelah kiri ini itu membentuk seperti komponen-komponen lain seperti enzim-enzimnya dia nah ini ada namanya RDRP ada Health Helicase ada PL Pro dan 3CL Pro tapi ada 16 ada 16 protein non-struktural yang dia pegang dan mungkin di dalam sini senjata dia tidak hanya 16 mungkin ada lebih karena ternyata ditemukan bahwa virus ini dalam kantong ada kantong lagi jadi kalau kita pikir dia dalam sini ada 16 kantong ternyata dalam kantong ketiga itu ada 2 kantong lagi jadi setelah dilihat-lihat secara riset yang terbaru mungkin sekitar ada 30 yang tersembunyi nah ini yang menarik nah yang di bagian luar ini yang kita bisa tahu adalah spike nucleocapsid dan lain-lain nah ini yang biasa nanti dipakit juga menjadi petunjuk di PCR jadi kalau salah satu dari mereka positif di PCR artinya virus ini hadir nah terus bagaimana cara bekerja dan survive-nya virus SARS-CoV-2 nah ini kita dengar ya ada ACE2 reseptor ada reseptor ACE2 ini di tubuh kita di sel tubuh kita begitu virus ini masuk dengan ujungnya makota durinya tadi nempel di ACE2 nah begitu dia nempel yang kedua itu seperti kayak kita pegang pegangan pintu handle pintu nah itu kita pertama kali pegang lalu untuk memutar pegangannya itu dibutuhkan bantuan dari protein tubuh kita juga namanya TMPRSS2 nah protein ini seperti kalau nyala itu seperti handle pintunya diputar lalu virusnya bisa masuk jadi masuk dalam kamar hotel nah kalau salah satu dari protein ini prosesnya itu diganggu virus ini jadi susah masuk masuk dalam tubuh kita jadi dia butuh keduanya baru bisa masuk nah ini kalau dalam tubuh kita tadi masuk begitu nyolong masuk dia langsung melepaskan RNA-nya lalu nebeng ke sistem ribosom kita tadi kan kita maluk berribosom itu nah dibajak ribosom kita diambil alih akhirnya dia produksi-produksi protein yang membentuk nanti protein untuk mengembang biarkan dirinya jadi pertama kali arenanya itu dipakai produksi protein-protein dasar lalu protein dasarnya itu menjadi mesin-mesin untuk memproduksi bagian-bagian protein lain lebih kompleks nantinya ini seperti underbillnya dia kayak bikin mobil gitu ada pipanya ada bannya ada apa pasang lagi semua terus keluar lagi nah untuk keluar dia ngambil lagi bagian dari sel tubuh kita seperti membran selnya nah efeknya apa di tubuh inang khususnya di manusia nah kita tahu bahwa begitu masuk nanti kekebalan tubuh kita akan merespon dan menyerang mengeluarkan yang namanya seperti sitokin-sitokin tersebut salah satunya yang sering rame IL-6 nah ini biasa nanti orang-orang jadi batuk-batuk ada sesak dan lain-lain nah ini mekanisme yang selalu dilakukan oleh virus ini efeknya apa kalau termasuk kita semua mengetahui badai sitokin nah ini sangat rame sekali karena beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kabar ada orang yang mungkin cukup terkenal saya cukup sedih sekali mendengarnya karena terkena badai sitokin dan ini memang virus ini seperti kalau masuk dalam tubuh kita dia langsung berinteraksi dengan macam-macam kekebalan tubuh tapi juga mengacaukan jadi biasa tubuh kita metabolisme semua enzimnya semua itu dia berinteraksi juga dan tubuh kita itu nanti akan merespon juga mengeluarkan sitokin-sitokin ini dan sitokin-sitokin ini sebenarnya baik karena tujuannya merespon supaya tubuh kita itu bisa melawan virus ini dengan baik nah tapi ini ceritanya saya akan selesai berdala kalau terjadi badai itu misalnya begini yang hijau panel hijau ini semua sehat tidak ada virus dan semua tenang dan aman nah begitu virus covidnya masuk mungkin masuknya sedikit tidak begitu banyak dan tubuh kita bisa mengatasi yang baik nanti ada sel-sel kekebalan tubuh kita seperti makrovage makrovage itu kenapa namanya makrovage dia besar selnya seperti tank kalau saya bilang nanti dia selain menyerang musuh di awal-awal terus menjadi intel menjadi intel lalu dia sekalian memanggil teman-teman yang lain untuk mempersenjatai tubuh jadi mengeluarkan TNF-alpha IL-6 IL-10 jadi ini semuanya adalah sitokin nanti datang sel-sel lain seperti pasukan khususnya datang jadi mungkin kayak makrovage salah satu bagian dari pasukan gerak cepat pasukan respon cepat lalu ada pasukan khususnya keluar belakangan nah ini biasa kita demam ada batuk-batuk ada ngilu-ngilu otot dan lain-lain tapi semua terkontrol kalau sekarang kemasukan virusnya langsung besar langsung kayak sebuah besar tubuhnya bingung karena panik akhirnya mengeluarkan sitokin yang sangat banyak sampai terjadi badai kalau terjadi badai akhirnya tubuh kita kebingungan karena tubuh kita nanti akan sangat sakit biasanya jadi sampai biasanya itu sel-sel darah putih yang dipanggil salah misalnya sel darah putih namanya netrofil netrofil keluar banyak langsung netrofilnya itu malah menyerang paru-paru kita jadi yang paru-parunya putih itu apa namanya paru-paru kaca ya itu terjadi fibrosis itu gara-gara tubuh kita salah nyerang kekebalan tubuh menyerang sel paru-paru akhirnya rusak-rusak jadi jaringan ikat nah ini kalau sitokinnya sangat tinggi akhirnya biasanya sampai organ tubuhnya hancur sampai akhirnya gak bisa nafas dan lain-lain dan banyakan sampai meninggal sedangkan kalau dia dikontrol dengan baik yang terjadi adalah netrofilnya malah lebih rendah tapi yang keluar pasukan khusus limfosit nah pasukan khusus limfosit juga ada beberapa jenis tapi kita mau yang tertentu supaya responnya baik dan salah satunya membuat antibody nah disini biasanya nanti tubuhnya itu batuknya berkurang demamnya sembuh paru-parunya membaik dan lain-lain jadi nasibnya itu memang tergantung kepada keseimbangan daripada sitokin-sitokin nah ini dengan gambar kartun ini mungkin jadi mudah intinya selnya kemasukan oleh virus virusnya dikenalin oleh sel darah putih kita seperti makrofas lalu memandungi sitokin sitokinnya itu menyebabkan radang demam dan radang itu bukan soal yang buruk radang itu soal yang baik tapi kita ingin radang yang terkontrol dalam kasus ini kalau di badai sitokin radang yang tak terkontrol akhirnya bocor banyak sat-sat dari darah kita yang bocor dari pembuluh darah dan akhirnya nanti memarah karena selnya panik mengeluarkan lebih baik sitokin memanggil bala bantuan lebih banyak pada sel darah putih lainnya tapi akhirnya malah radang parah kerusakan sel yang parah sampai paru-parunya penuh dengan lendir-lendir dan cairan dan biasanya lendir yang dihasilkan daripada COVID ini sangat lengket orang bilang seperti aci atau kayak kanji jadi napas susah sampai sesak dan mau dikeluarin juga susah tapi lendir ini sendiri sebenarnya gunanya memerangkap si virus cuma dalam jumlah yang sangat besar akhirnya menenggelamkan badan kita yang menarik di virus ini juga riset melihat bahwa tidak hanya dia merusak paru-paru kita melalui mengecoh imunosisan kita tapi dia juga bisa mengurangi kadar hemoglobin kita jadi dalam sel darah merah kita ada sat besi itu kelihatannya sama dia bisa ditendang keluar jadi ibaratnya seperti taksi bangku penumpangnya semua dibuang keluar jadi taksinya ada tapi gak bisa angkat penumpang jadi oksigen gak bisa diangkut makanya banyak orang juga jadi sesak dan mungkin gak cuma gara-gara rusak paru-parunya tapi gara-gara hemoglobinnya ngedrop untuk orang-orang yang sudah tua itu kan waktu awal-awal resikonya makin tinggi meskipun sekarang anak-anak kecil juga banyak yang kena dan banyak yang muda juga meninggal cuma kalau sejarahnya kenapa yang tua itu lebih rentan karena disini orang tua yang belum terkena covid pun juga secara alami interleukin 6-nya itu sudah tinggi dan ada 10F receptor 1-nya itu tinggi nah ini yang membuat kalau mereka kena itu langsung rentan sekali jadi baseline dasar daripada interleukinnya sendiri sudah tinggi nah ini ada yang waktu tanya ke saya untuk golongan darah itu bagaimana nah di golongan darah ini saya kan misalnya golongan darahnya misalnya golongan darah O nah disini O-nya O positif nah kita disini terus kalau misalnya di golongan darah A itu dia lebih mudah kena dibanding sama O nah tapi golongan darah A itu kalau kena dia nggak sampai pakai ventilator jadi kemungkinan pakai tubasi lebih kecil golongan darah O malah lebih besar nah disini tingkat kematian yang bisa kelihatan bahwa golongan darah A malah yang lebih kecil daripada golongan darah O nah resus juga kalau kita orang Asia rata-rata resus positif kalau orang Eropa Timur misalnya banyakkan resus negatif ternyata kalau resus negatif lebih aman sedikit lebih aman daripada resus positif misalnya cuman ini dari riset data medical tapi tentunya semuanya riset masih terus berjalan jadi tidak ada yang absolut yang di riset karena kita selalu progressing dan saling mengkoreksi diri sendiri nah bagaimana sih tubuh manusia tadi melawan infeksi virus tadi itu rahasianya ada di dalam sel darah putih kita nah sel darah putih kita itu terbagi dua pasukan gerak cepat yang namanya innate ini seperti ada dendritik yang seperti rambutan ini ini kan menjadi pembicaraan yang cukup hangat lalu ada sel besar seperti makrovas dan lain-lain tapi yang penting disini adalah sel yang responnya lambat justru beradaptasi misalnya seperti sel B yang nantinya menjadi sel plasma mengwarna antibody dan ada sel T yang terbagi dua jadi CD8 dan CD4 CD8 ini namanya sel pembunuh CD4 ini namanya sel pembantu nah pun kalau terkena COVID CD8-nya terlalu tinggi paru-parunya juga rusak jadi pun kalau dari sisi yang slow respon yang adaptif kita juga ingin CD8-nya jangan terlalu tinggi nah ini yang mesti dikontrol nah satu yang juga banyak merusak itu netrofil pasukan gerak cepat ini sel darah putih awal ini ini yang banyak merusak paru-paru juga kalau isonofil itu biasanya kalau kita kena parasit basofil misalnya kalau kita ada alergi dan itu bisa keluar nah ini kalau basofil nanti jadi mast cells untuk muarin histamin jadi biasanya kalau kita gatau-gatau alergi gara-gara mast cell-nya mengeluarkan banyak histamin dan IGE nanti bisa kasih anti-histamin gitu supaya meredak nah ini kalau dilihat lagi yang di sel adaptif yang sel pembantu tadi yang CD4 sendiri juga dibagi-bagi ada TH1 TH2 TH17 Tirek sama ini ada Fox XP Tirek jadi ada beberapa jenis nah ini tadi fitokin ini itu adalah seperti gelombang radio frekuensinya anggap aja IL-1 frekuensi 101,1 IL-6 frekuensi 106,3 nah ini nih mereka saling beradio satu sama lain misalnya kalau ada seorang jeneral militer di sini dia lihat wah ini musuh datang banyak kita mesti serang pakai tank nanti dia pesen tolong kirimkan tank ke lokasi mana atau pesawat tempur ke lokasi mana nah ini nih masing-masing ini nanti bisa dipanggil sesuai dengan tugasnya jadi kalau kita misalnya kasih obat anti radang malah ini semua hilang malah tubuh kita bisa dikuasai oleh virus tapi kalau ini terlalu banyak dan terlalu ribet malah tubuh kita hancur juga gara-gara imun sistem kita kacal jadi memang keseimbangan itu paling penting nah ini bisa dilihat pembagiannya jadi seperti tadi ada namanya IL-2 ada namanya IL-4 nah ini seperti gas sama rem misalnya IL-2 itu mengaktifkan IL-4 itu untuk menurunkan nah tapi disini bisa kelihatan perannya mereka itu banyak sekali misalnya membantu untuk sel-sel seperti pembuatan antibody atau sel-sel tadi killer e-sel dan disini penting sekali perannya untuk mempunyai ketebalan yang adaptif tadi nah bagaimana kita harus merespon keadaan ini sekarang dengan adanya macam-macam varian pertama deteksi dari virus SARS-CoV-2 kita semua sudah cukup kenal saya sudah beberapa kali hidupnya dicolok diambil darah semua metode sudah dilakukan tapi sebenarnya metode untuk screening yang paling penting adalah yang paling detil adalah PCR karena dia bisa mengamplifikasi sangat detil nah dari sini kita mencari genetika dari virus corona ada nggak asam nukleatnya cuma kita nggak bisa lihat virus ini hidup otomatis yang kita bisa lihat ada atau tidak lalu ada juga antigen ini mencari cepat aja protein dari virus ini ada nggak kalau ada langsung lihat yang positif yang paling belakang ini antibody itu atau serologi itu tidak bisa untuk screening awal tapi untuk lihat buntutnya untuk melihat kita pernah kena atau tidak nah itu bisa pakai antibody nah jenis platform vaksinnya itu penting sekali untuk diketahui jadi yang sebelah kiri yang warna coklat itu adalah vaksin-vaksin klasik yang warna biru adalah vaksin-vaksin masa depan generasi berikut nah vaksin klasik itu kita tahu ada virus yang dimatikan ada virus yang dilemahkan ada protein subunit ada varis partikel nah yang bagian sebelah kiri itu itu buatnya ribet dia buatnya ribet dan agak lama prosesnya makanya dikembangkan juga vaksin yang ini vaksin ini sebenarnya cara membuatnya jadi lebih murah karena yang dibutuhkan itu malah bahan-bahan yang lebih sederhana nah ini misalnya contohnya pakai viral factor kayak tadi seperti asa-saneka dia pakai adenovirus untuk membawa DNA lalu ada yang di sini ada DNA kelanjang saja ada juga virus ada juga yang RNA seperti Pfizer atau Moderna nah itu dia membawa mRNA yang dibungkus dalam nanopartikel jadi seperti liposom dibungkus lalu disuntikan ke orang nah ini yang lagi rame itu yang namanya dendritik vagnus vaksin Nusantara nah ini rame banget dibahas jadinya mungkin sedikit saya mau cerita tentang tentang vaksin dendritik ini cuman intinya yang ini bagian-bagian yang tiga di depan ini adalah sebenarnya untuk pembuatannya lebih murah cuman dia itu nanti lumayan banyak juga yang menarik yang bisa saya ciptakan nah ini kan vaksin yang berbasis virus yang dimatikan itu kan Sinovac sama Sinovam jadi kita banyak di Indonesia memakai ini dan di India ini waktu itu lagi dicoba barat cuman belum ada tesnya ya dan sekarang hara sekali di India tapi intinya adalah tiga ini memakai virus yang sudah dimatikan memakai beta propiolactone untuk mematikannya nah Oxford atau AstraZeneca ini pakai adenovirus ini sama dengan Sputnik dan juga ada juga Johnson & Johnson nah ini intinya karena memang virus adeno dipakai menghantarkan DNA daripada bagian tertentu daripada virus corona untuk membuat protein virus corona dalam tubuh kita supaya bisa dikenali oleh imun sistem kita nah ini ada vaksin Novavax misalnya virus like jadi partikel seperti virus ya vaksin yang memakai partikel seperti virus nah ini juga tadi Pfizer dan Moderna ini jadi mRNA yang dibungkus di dalam nanopartikel dan disini nanti juga tubuh untuk membentuk spike protein jadi dia membypass proses DNA ke mRNA tapi langsung mRNA jadi protein nah sedikit cerita tentang tadi mRNA itu sama dia juga begitu disuntikkan mRNA-nya itu langsung mencari ribosom jadi sekali lagi seperti tadi virus juga mencari ribosom lalu membentuk protein ini protein spike-nya dari si virus dan ini tadi saya bilang mRNA ini sangat tidak stabil jadi begitu disuntikkan dalam tubuh kita itu harusnya nggak sampai 48 jam hancur karena dia itu aslinya sendiri mRNA itu beberapa menit hancur cuma kan dia distabilkan dalam nanopartikel jadi bisa agak lebih lama lah mungkin sampai 24 jam tapi nanti hancur tapi sebelum hancur dia membentuk protein mengkodekan membentuk protein terlebih dahulu nah kalau vaksin tadi yang namanya dendritik itu sebenarnya vaksin yang diciptakan untuk mengatasi kanker jadi cara kerjanya adalah misalnya disini antigen yang dipakai antigen kanker jadi bukan antigen virus disuntikkan dalam tubuh lalu nanti tubuh itu seperti sel dendritik yang belum dewasa IM itu immature yang belum dewasa nanti mengenali antigen daripada kanker ini tapi ada interaksi dari sel lainnya ada sel natural sel ini pembunuh sel kanker ada thrombocyt ini platelet karena ada interaksi interaksi ini makanya akhirnya diambil keluar jadi darahnya diambil dulu ditaruh di cawan di breeding dipisahkan lalu ditantang oleh antigen daripada kanker tersebut nanti setelah berapa hari di kultur disuntikkan balik ke pasien nah jadi disini waktu ngambil keluar itu kan berharap semoga disini keluar sel dendritiknya nah kalau sel dendritiknya itu ada harapannya nanti bisa dikenali tapi ternyata sel dendritik yang keluar itu biasa sedikit banget dan banyak sekali banyak sekali yang mungkin suitabilitynya kecocokannya itu dipertanyakan jadi ini dikeluarkan karena gak ada interaksi daripada NK sel dan platelets tapi pada bersamaan masih dipertanyakan juga dan masih di riset nah ini mungkin ya kayak saya kan banyak dulu kultur jaringan itu sangat mahal dan sangat repot kalau menjadi vaksin misalnya dari untuk orang kanker beberapa orang kanker mungkin masih bisa cuma kalau dari practicality-nya masa besar sekali jutaan orang mesti divaksin ini agak repot kenapa? setiap orang mesti ambil darah dulu di kultur lalu dikenalkan oleh antigen misalnya dari virus itu lalu disuntikkan balik nah proses ini kalau ketuker misalnya darah saya ke darah orang lain dan kebalikannya mungkin akan membuat masalah karena kan antigennya gak cocok dan kita kan misalnya malah efeknya kita gak tahu kanker atau lain-lain kanker darah atau lain-lain nah itu yang harus benar-benar rapi karena banyak yang saya temukan juga hasil PCR juga bisa ketuker dari lab orang ini sebenarnya negatif bisa positif tapi dia curiga karena dia aman-aman semua dan orang sekitar negatif besokannya di PCR lagi negatif jadi hasilnya bisa tertukar jadi semudah PCRnya bisa tertukar apalagi hal seperti ini yang sangat lumayan ribet nah jadi apa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum vaksinasi kita harus tahu dulu apakah kita imunokompeten atau imunokompromise karena sebelum divaksin kita harus pereksa dulu apakah kita fit pastikan kita dalam keadaan prima tidak ada comorbid kalau ada comorbid kita pereksa dulu ke dokter kita pastikan semuanya aman pastikan enggak ada koinfeksi penyakit lain jadi jangan pas divaksin pas kita kena flu atau pas kita kena rhinovirus dan juga penting banget dengan dokter keluarga yang sudah kena lama jadi untuk memastikan bahwa kita tidak imunokompromise karena dari keluarga sendiri ada yang kadang-kadang sehat tapi begitu sudah berumur atau keluar autoimun nah ini kita mesti cek pentingnya disini dan ada beberapa vaksin misalnya yang seperti pakai irenovirus hidup kalau kita itu ada imunokompromise tubuh kita imun sistemnya tidak kuat mungkin yang dikhawatirkan akan membuat komplikasi jadi kita harus benar-benar sadar tentang keadaan tubuh kita baru kita itu nanti pada saat divaksin memang kita sadar dan kita mau jadi itu harus dipastikan dari diri kita nah lalu bagaimana dengan varian mutan virus SARS-CoV-2 nah ini kan banyak ya seperti tadi ada open reading frame ini ada yang T 1001I itu artinya asam amino T asam amino T itu adalah treonin dia berubah menjadi asolusin jadi I pada urutan asam amino 1001 nah kalau DEL itu DELSI jadi ada kehilangan pada asam amino 69-70 ada yang dihapuskan nah ini H sama V bisa kelihatan disini V-nya itu valin H-nya itu adalah histidin nah kalau yang ini Q27 artinya asam amino glutamin 27 Q hilang jadi berikutnya berubah menjadi tanda stop tanda stop itu kordon terminasi nah kalau yang yang rame N510Y nah itu dari N dia berubah menjadi aspargin dia berubah menjadi Y menjadi tyrosin ini di urutan 501 seperti ini cara bacanya nah ini rame sekali ini ada B117 terus udah gitu ada mutan India di bawah B1617 double mutation ada mutasi dari UK nah ini bisa kelihatan sekarang E484K nah ini disini kita bisa lihat yang panah sebelah kanan bawah misalnya si virus India mutang danda L425S terus ada juga E484Q nah itu jadinya dia ternyata dipelajarin ada yang bisa kabur daripada deteksi antibody ada yang bisa untuk meningkatkan transmisi dan lain-lain nah ini semua mereka sifatnya beda dan harus belajarin terpisah double mutant India ini besar sekali impactnya di India dan memang ternyata benar-benar parah sekali karena sekarang yang meninggal sangat banyak ini waktu beberapa bulan lalu sudah ada 4.000 varian barusan kemarin ada berita sudah 6.600 macam varian nah barusan kemarin juga ada berita pemerintah melakukan non-testing 4.000 orang positif dari 6.700 yang dites nah disini WHO juga ada beritanya di Youtube dari WHO itu juga bilang bahwa menjadi ancaman global virus ini dan disini bisa dilihat negara-negara yang bertumbuhan kematiannya COVID-19 paling tinggi itu India paling tinggi Indonesia itu di dekat-dekat sini juga jadi kita harus hati-hati sekali dan ini benar-benar tidak bisa kita ignore nggak bisa kita cuekin lagi karena memang ini sesuatu yang real dan karena sangat kecil nggak kelihatan sama mata bukan berarti dia nggak ada nah ini penting sekali untuk orang-orang menyadari nah disini juga kasus-kasus virus baru ini varian yang dari India ini kayaknya udah mulai nongol di Tangerang Selatan di Tangerang udah pernah nongol jadi memang dikhawatirkan memang sudah masuk nah ini ada satu kartun menarik menurut saya yang dimana disini ada satu truk tulisannya COVID vaccination dia bilang tancap gas disini ada kereta kasus COVID dengan varian yang sangat banyak disini jadi memang 100% kalau kita mengandalkan dari vaksin semata ini seperti kira-kira menabrakkan diri kepada kereta ini yang sangat besar dan sangat kuat jadi kan memang ini suatu hal yang membutuhkan pola pemikiran yang cerdas vaksin itu penting tapi lebih penting lagi kita harus sadar dari diri kita nah barusan juga ada berita infeksi opportunis di India itu ternyata banyak sekali nongol orang-orang yang terkena jamur hitam mukormiosis jadi begitu terkena COVID begitu sembuh malah jamuran jamur itu bisa kena kuping mata sampai ke otak dan jamur ini bisa menyebabkan kebutaan sama kematian juga jadi dia jamur ini sebenarnya ada di mana-mana di alam itu banyak termasuk kalau kita beli buah buahnya itu kulitnya hitam-hitam ya itu sebenarnya jamur ini cuma kita aman-aman saja karena kita punya imun sistem normal kebetulan kalau orang yang terkena HIV imun sistemnya itu tidak bekerja mudah jamuran jadi terkena jamur ini langsung paru-parunya jamuran atau waktu kita kena COVID kita minum obat-obatan anti-radang yang terlalu banyak supaya kita jangan kena badai sitokin tapi kita minum obat anti-radang malah membuat infeksi oportunis tadi malah tumbuh akhirnya malah terkena nah ini akhirnya butut-bututnya seperti balap lari antara kura-kura dan kelinci liar namanya terwalu terwalu ini larinya lebih cepat daripada kelinci nah ini balapannya kalau kita lari bareng pasti kita itu kan kura-kura semuanya lebih lambat virusnya udah mutasi karena arenanya itu sangat gak stabil arena itu pasti secara alami mutasi jadi pun virusnya gak mau mutasi tapi dia tidak berdaya karena arena itu sangat tidak stabil jadi secara alami malah bermutasi nah jadi ibaratnya dia lari sangat cepat seperti kelinci kalau kita itu mengejarnya itu seperti kura-kura nah pertanyaannya bagaimana kura-kura ini bisa menang jadi sebenarnya ada triknya dan triknya itu harus bekerja cerdas jadi kita harus memitigasi keadaan ini supaya bekerja cerdas tadi jadi dengan do immunity yourself jadi selain daripada vaksin kita harus DIY do immunity yourself nah faktor-faktor yang penting yang memengaruhi imun sistem tubuh adalah viral load semakin tinggi misalnya kita ya gak pakai masker kita gak bilang wah virus gak ada gitu kita bilang gak usah pakai masker ada orang batuk itu sekali masuk banyak sekali masuk ke dalam badan kita jadi begitu masuknya langsung tinggi tubuh kita akan kewalahan untuk membahas minyak karena akan membutuhkan macam-macam sel dan sitokinnya keluarnya langsung menjadi banyak sehingga akan menjadi fatal tapi kalau masuknya sedikit tubuh kita bisa adaptasi tubuh kita akan respon dengan baik dan bisa sembuh jadi ini hanya semudah viral load saja itu sudah bisa menentukan nasib kita sendiri nah kebersihan nih hienitas orang-orang banyak cenderung yang overestimasi kebersihan dirinya dan anak-anak kan banyak yang gak cuci tangan tapi dua ini itu sebenarnya bisa dibereskan dengan mengikuti protokol 6M nanti 6M mungkin udah baik yang denger gitu ya cuman saya elaborasi sedikit supaya ingat umur tadi kan juga diceritakan bahwa imun sistemnya sudah banyak yang mungkin bermasalah karena secara alami memang begitu ada perubahan siklus tidur kalau kita sistem imunitasnya terpengaruh oleh siklus tidur yang benar itu imun sistem akan baik tapi kalau siklus tidurnya itu berantakan kita akan mudah sakit nutrisi makanan penting banget untuk konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan asupan suplemen nah ini benar penting sekali kalau kita kurang vitamin kurang mineral kurang makanan-makanan yang telah diperkuat dan diperkaya seperti melalui proses-proses fermentasi ini dapat berkontribusi kepada lemahnya imun sistem kita lalu juga ada hormon-hormon seperti kortisol hormon stress jadi kalau kita stress hormon kortisolnya tinggi akibatnya imun sistem kita menjadi slow down jadi malas jadi kalau rasa takut rasa takut cemas itu bikin kortisol tinggi akhirnya rasa marah dan lain-lain ini semua berputar-putar kortisolnya keluar besar akhirnya imunitas kita turun dan mudah diserang oleh virus yang penting juga kita akan menjadi apa yang kita konsumsi you are what you eat dan kayak dari luar itu biasa ya gambar-gambar kartun ini gak ada orang yang merasa tersinggung karena ya memang beginilah tapi kira-kira karena kita makan gak benar akhirnya obatlah yang menjadi makanan kita tapi kalau kita makan benar malah makanan yang bisa menjadi obat kita jadi kalau kita hidup makan dengan benar supaya makanan menjadi obatmu dan bukan obat yang menjadi makananmu ini contohnya kalau makanan kita benar yang tumbuh nanti di perut kita adalah bakteri-bakteri yang benar bakteri-bakteri yang baik probiotik-probiotik tumbuh yang baik nanti akan bisa mengaruhi respon imun sistem kita jadi nanti sitokin-sitokin yang keluar itu bisa sitokin yang tepat cuma kalau disini bakteri-bakteri yang salah sitokin yang keluar sitokin yang salah sehingga kalau terkena COVID terjadi badai sitokin jadi penting sekali untuk mengatur supaya makanannya benar supaya bakteri di perut kita yang tumbuh adalah bakteri yang tepat yang baik ini contoh misalnya dari publikasi ini kalau perut kita itu penuh dengan bakteri-bakteri baik semuanya aman tapi kalau mulai keluar bakteri-bakteri yang buruk misalnya disini bisa dilihat Clostridium ramosum Clostridium H2Y nah ini malah bisa menaikkan keparahan COVID nah kalau disini misalnya tadi ada kita ngomong reseptor H2 kalau banyak bakteri seperti REC REC P-Lotrice itu malah bisa menaikkan reseptor produksi reseptor H2 jadi virusnya lebih gampang masuk tapi ada juga yang bisa membantu menurunkan interaksi virus-virus tersebut jadi tergantung juga dari makanan yang kita makan memengaruhi jenis bakteri yang ada dalam ini contohnya kalau kita makan makanan yang berserat tinggi makanan yang berprotein tinggi atau berlemak tinggi dan berkadar gula tinggi semua berubah kadar-kadar daripada komposisi bakteri-bakteri perut yang bisa menentukan nasib kita apabila kita terkena virus COVID nah yang penting lagi itu ada satu pendampingan yang mungkin selama ini tidak terlihat yang bernama imunomodulasi imunomodulasi adalah didefinisikan sebagai sat yang dapat memodulasi respon sistem kekebalan dalam melindungi organisme inak nah dalam kasus tubuh manusia efek ini mungkin malah bisa menambahkan atau bahkan mengurangi aktivitas sel-sel khusus dan produksi-produksi dari imunokimia seperti sitokin tadi nah akibatnya justru dengan dimodulasi ini kita punya kemungkinan survive-nya bisa berubah dan banyak sekali juga dokter-dokter yang ahli vaksinasi yang juga berpikir mungkin sewaktu divaksin sebaiknya didampingi oleh imunomodulator yang tepat disini penting sekali untuk memakai imunomodulator yang tepat karena banyak sekali imunomodulator tapi banyak imunomodulator yang malah bisa memperparah nah ini yang penting untuk mengetahui pertama imunomodulator ini yang menarik itu selalu dari alam bahannya itu bahan alam dan mereka itu justru bentuk perlindungan alam kepada manusia jadi tadi seperti saya cerita virus pun juga ada yang baik terus virus ada juga yang buruk yang buruk karena merugian kita kalau yang baik menguntungkan kalau kita ambil kira-kira dari garis itu saja nah dari bagian-bagian alam yang benar dengan komposisi yang benar ini penting sekali misalnya kita bilang imunomodulator kan bisa Pak dari pegagan bisa juga kan Pak misalnya dari bawang putih misalnya bisa sih cuma 100 gram pegagan sama 200 gram bawang putih dicampur sama 200 gram pegagan dan 100 gram bawang putih itu hasil lain sekali nah ini yang penting sekali untuk mengetahui bahwa perkembangan imunomodulasi imunomodulator yang benar itu proses sangat panjang dan tidak semudah yang orang pikirkan jadi memang risetnya sangat lama dan harus melalui beberapa step tapi biasanya karena dia berbasis herbal dia itu aman karena misalnya kayak pegagan udah dipakai bawang putih juga udah dipakai jadi dia sih aman-aman aja tidak beracun tapi komposisi yang tepat akan menjadi tepat guna nah ini kayak saya bilang di alam ini bersandar pada kekuatan alam mungkin disitu ada kekuatan yang mandra guna nah ini yang penting sekali untuk banyak orang akhirnya mungkin mentah perlindungan kembali kepada alam karena alam juga akan menjaga manusia kalau kita mengerti bahasanya dan paham dan mungkin ada namanya humility kerendahan hati nah jadi do immunity your self cerdas ini penjabarannya pengejawantannya bagaimana nah ini penting sekali makan yang benar-benar sebaik dan seimbang olorraga secara teratur tidur yang cukup dan berkualitas kebiasaan yang baik dengan higienitas yang baik latihan penapasan dan meditasi ini penting sekali menjaga emosi jadi harus tenang terus harus afirmasi juga pada diri sendiri untuk bilang bahwa semua akan menjadi baik karena dengan kita berpikir positif hormon yang keluar hormon yang positif dan perspektif melihat dari sudut pandang positif misalnya ya terkena covid banyak orang bilang aduh saya kena covid gimana saya selalu bilang ke orang-orang anggapnya liburan kesempatan untuk males-malesan baca buku hidup tenang nikmatin hidup baca buku tenang meditasi jadi lihatnya dari sisi itu dan bisa ngomong kan ke kita punya bos lagi sakit covid kan bosnya juga pasti ngerti mesti istirahat jadi impinya lihat dari sisi positif itu akan membuat hormon positif yang keluar nah 6M ini penting banget untuk selalu memakai masker masker yang benar mencuci tangan dengan sabun minimal dengan alkohol atau isopropanol 10% tapi disarankan memakai deterjen supaya lebih efektif menjaga jarak menjauhi kerumunan mengurangi mobilitas dan yang paling penting disini 6M menaati kebijakan pemerintah karena yang terjadi di India banyak yang tidak taat akhirnya kasus baru bisa 350 ribu per hari jadi yang 6M ini sangat penting menaati kebijakan pemerintah dengan ini semua dengan pemikiran yang cerdas akhirnya mungkin si kura-kura ini bisa menang melawan terwelu karena tidak bekerja keras tapi bekerja cerdas dengan diberikan skateboard ini jadi dari kekuatan alam dan kecerdasan kita berpikir akhirnya kita bisa mempunyai kekuatan untuk melawan balik yang baik terima kasih banyak Mas Niko ini kalau sekulian kedokteran ini sudah bobotnya berapa SKS kami ini semua awam disini kecuali ada beberapa tokoh kesehatan ada dokter hari ini ini lama di WHO nanti bisa sharing juga juga ada Prof. Ramdan dari UMPAT juga ada Mas Krishna Hanan diplomat kita di Kuala Lumpur cerita-ceritanya tentang Kuala Lumpur ataupun Malaysia sudah segala macam heboh nanti bisa sharing juga terus juga ada beberapa teman sahabat yang jadi penyintas disini juga ada Mas Nahum seorang otodidak yang sekarang mencintai untuk pengembangan setimbangan tanah seperti Mas Niko juga buat melalui mikroba dan sebagainya jadi ada juga Mas Irawan Mahadi senior saya di Wanadri jadi saya ingin membuka diskusi tapi sebelumnya ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Niko bahwa kesetimbangan gitu ya yang kata kuncinya kesetimbangan antara kita dengan alam gitu ya yang menyebabkan juga kesetimbangan itu muncul di dalam tubuh kita dalam menghadapi virus ini dan virus ini adalah makhluk cerdas ciptaan Tuhan yang ada bersama-sama kita dan kita juga harus lebih certik mengenali sahabat kita yang sekarang sehari-hari ada sekitar kita gitu baik untuk diskusi atau saya ingin dulu membuka dulu mungkin dari ya komentar dulu ya sebelum kepada yang umum saya ingin beri kesempatan ke Pak Ramdan dulu kalau mungkin ada yang bisa sampaikan beliau juga inisiator dari Bandung bangkit bersama jadi penasehat kami kalau mengenai masalah-masalah COVID di kota Bandung Pak Ramdan ada yang mau disampaikan untuk juniornya nih Saudara Niko mungkin bukan junior anak ya Prof ada di tempat ya terima kasih komentar saya pertama saya apresiasi sekali sama Niko ya luar biasa lah pengetahuan vocabularinya sangat detail dan komprehensif sekali saya bangga saya alamnya satu juga Niko oh ya tapi udah lama sekali udah lama sekali itu pertama jadi apresiasi hanya mungkin masalahnya sekarang itu kan tadi kan di bagian akhirnya Niko bagus sekali sudah dengan segala macam apa tuh apa ya apa ya istilahnya elaborasi yang sangat komprehensif tapi kan akhirnya kan tetap 6M tadi kan 6M dan itu sulit sekali kenyataannya tadi Ipong tahu sendiri teman-teman kita orang itu kalau dikasih tahu marah jadi maksud saya ini gak apa-apa ini kontras apa yang Niko sampaikan itu betul sekali seribu kali betul begitu tapi orang itu kalau diberikan banyak orang tidak semuanya banyak orang kalau diberikan informasi edukasi itu gak mau dengar itu ya tantangan kita semua saya bukan kecil hati ya tapi kita tentu harus seperti Niko masih muda banyak pengetahuan tapi tantangan kita jauh lebih besar yang namanya hoax itu walah lebih kayak lebih pintar dari Niko kalau hoax itu ngerti gak tapi kenyataannya enggak jadi saya kira tantangan kita tuh besar sekali mudah-mudahan kita semua dengan inspirasi dari Niko kita bisa semangat lebih baik saya kira itu jadi banyak dia rumahnya banyak sekali terima kasih banyak terima kasih ini jadi tadi saya sebelum di acara membedakan antara flu Spanyol dengan saat ini yang membedakan dulu tidak ada hoax tidak ada sosial media sekarang ini lebih dahsyat jadi serangannya juga fisikosoial dokter hari ini bisa sharing soal pengalaman dokter juga di WHO dan bagaimana WHO melihat ini mungkin bisa sharing dok selamat malam selamat malam Nako membawakan dengan sangat santai dengan bahasa yang dapat dimengerti ini membangkitkan kecanduan kita lagi untuk belajar tentang DNA dan RNA benar bisa ketanduan nah sekarang kita ini lagi deg-degan dengan adanya berita varian-varian baru ini mungkin Niko bisa banyak berbicara kepada kita untuk memberikan panduan bagaimana cara kita menghadapi atau mendeteksi yang varian baru ini kalau hanya dengan genome sequencing di Indonesia itu sangat terbatas ya laboratoriumnya nah mungkin ada kiat yang bisa Niko berikan kepada kami kami sangat senang terima kasih Niko terima kasih sebelum dijawab biar dikumpulin ya Niko catat aja saya mau nyapa diplomat kita di Kuala Lumpur ini ada Mas Krishna Hanan masih disini gak? Masih 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 bungi bong ya teman saya teman saya SMA teman saya ngedisco bareng gimana suasana di Kuala Lumpur bener gak sih di cerita-cerita itu ada sekarang kan banyak gambar-gambar yang kadang-kadang kita juga ngeri juga ini bener gak Chris bisa bagi cerita suasana pemerintah sana menghadapi masyarakatnya kan hampir sama etnisitasnya juga Melayu mayoritas juga muslim dan sebagainya dan sebagainya yang membuat kita serotape lah dengan Malaysia apa betul Malaysia sekarang meningkat baik baik terima kasih selamat malam Bapak dan Ibu-Ibu juga terutamanya kepada narasumber Dr. Niko terima kasih banyak atas paparannya kami juga walaupun agak sedikit terlambat tadi mengikuti paparan ini tapi kami mungkin secara garis besar bisa menangkap benang merahnya kami sependapat seperti apa yang disampaikan sebelumnya bahwa memang kami melihat intinya kalau untuk di Indonesia itu adalah bagaimana aparat itu mengawal kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 nah untuk di Malaysia saat ini dulu sebagai informasi Bung Ipong saya sudah kembali ke tanah air saya sudah kembali ke tanah air dan kebetulan juga sudah melampaui usia 60 jadi sedang menikmati masa pensiun Bung Ipong cuman saya terima kasih bahwa Bung Ipong sudah membagi linknya di grup WA kita di SMA makanya saya sebenarnya memang utamanya tertarik untuk mendengarkan terlebih dahulu tetapi kami bisa membagi bahwa pengalaman kami ketika itu ketika kami masih di Malaysia itu memang betul angkanya menurun grafiknya mulai melandai dan itu berkat pengawalan ketat dari aparat terhadap kebijakan pemerintah nah kami tidak melihat bahwa pemerintah mungkin agak kurang konsisten pemerintah Indonesia dalam mengawal kebijakan pemerintah kita yang tujuannya sama sama-sama untuk memutus mata rantai dan secara substansi juga ininya sama apanya itu apa yang menjadi dasar dari kebijakan itu ya tentunya untuk mencegah supaya tidak menular lebih lanjut gitu jadi kembali lagi singkat saja Bung Ipong sekali lagi terima kasih kami melihat bahwa memang untuk saat ini memang itu perlu pengawalan yang lebih ketat dari pemerintah dan kami juga kurang mengikuti sekarang memang di Malaysia kami dengar itu angkanya naik naiknya sangat signifikan juga dan berita yang kami ikuti dari berbagai WA grup itu yang dikatakan itu video di Selangor itu kami informasi terakhir yang kami baca itu hoax katanya jadi mungkin itu dulu yang kami dapat share terima kasih banyak Bung Ipong terima kasih Chris baik saya mau nyapot satu orang lagi ini ada sahabat saya penyintas COVID nih Bung Joni Tarigan beliau juga teman dari Maniko waktu dulu masih bertugas di PTPN Bang Joni mau sharing nggak waktu kena terus gimana apa mungkin kena apa sudah kena vaksin sekarang dan sebagainya Bang Joni masih di tempat masih masih Selamat malam silahkan sharing pengalaman jadi penyintas gimana dan supaya kita dapat pengalaman terima kasih Mas Ipong Bung Niko selamat malam Bapak dan Ibu sekalian saya memang pernah kena COVID di bulan Januari waktu saya kena sampai penyembuhan kurang lebih 40 hari karena memang saya isolasi mandiri di rumah saya saya start kena dari nilai Siti mungkin di 15,6 rasanya memang tidak nyaman sekali bahkan ya kita juga bertarung untuk mengatasi COVID ini satu saja pesan saya untuk Bapak-Bapak dan Ibu mungkin keluarga saya sudah kena untuk mengingatkan bahwa COVID itu ada dan kita memang harus lebih berhati-hati itu saja Mas Ipong sebagai penyintas terima kasih belum boleh Mas Ipong belum boleh belum belum boleh baik satu lagi sebelum mulai baik ada 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 Mas Naku Mas Nahum apa kabar Mas Nahum siap mas Nahum ini sahabatnya Pak Doni juga sudah pernah ketemu juga sama Mas Niko di kantornya Pak lagi dimana nih Mas jaringannya jelek sekarang ada di Blitar oh iya lagi Mas ini maaf ya karena jaringannya jelek saya ini dulu lah ya Mas Nahum off dulu ya sebentar ya nanti kita berolah selain siap Niko bisa dijawab dulu tanggapan atau beberapa tanggapan dari teman-teman silahkan boleh jadi tadi yang pasti nomor satu tentang identifikasi daripada varian virus memang sekarang itu yang paling akurat harus pakai DNA sequencing alat-alat sequencing kita di Indonesia memang belum mungkin belum begitu banyak kalau saya di Australia di Uni saya kebetulan fasilitas sequencingnya banyak sekali jenis alat-alatnya tapi memang identifikasi daripada varian mau nggak mau harus sequencing tapi kan sekarang bagaimana kita menghadapin kalau dia itu selalu bermutasi yang pasti yang pasti memang saya dari awal tahun 2020 Maret begitu virus ini keluar itu langsung ada perasaan bahwa karena dia virus berbasis RNA itu pasti mutasinya akan cepat sekali dan dia mutasinya itu ada mutasi kecil dan mutasi besar ada rekomendasi dan juga ada mutasi yang kecil makanya dari gen dia itu tadi saya bilang 0,262 halaman buku itu malah yang terbesar jadi dia kayak kita main pilihan kartu ngocok kartunya itu pilihan kartunya banyak dan juga yang tadi proteinnya kita cuma ada 16 senjatanya dia jadi ternyata ada 30 mungkin jadi seperti helikopter Apache tadi yang besar tapi kita nggak boleh lupa bahwa tubuh kita juga punya kekuatan yang sama kuat ingat waktu di gambar awal yang ada perang antara iblis dengan malekat nah tubuh kita juga sebenarnya punya kekuatan alami yang juga besar tapi kekuatan alami ini itu juga bisa mengimbangi daripada kemampuan mutasi si virus sebenarnya ada ini contoh begini banyak juga orang yang terkena ebola virus tapi jadi kebal ada orang-orang yang terkena HIV kebal bisa kebal jadi beberapa orang itu punya kekebalan juga terhadap HIV atau terhadap ebola itu membuktikan bahwa sebenarnya dalam tubuh kita itu punya kekuatan tersembunyi tapi kekuatan itu mungkin harus dibangunkan dengan cara-cara yang benar karena kalau kita itu nggak punya kekuatan itu kita pun manusia sudah lama punah setiap 100 tahun sekali kan kita diserang oleh bencana wabah ada Black Plague ada Spanish Flu jadi itu selalu terjadi setiap 100 tahun sekali dan kita selalu survive karena ada macam-macam dari dari kita dengan adanya penemuan antibiotik tapi juga ada kekebalan tubuh kita juga yang harus didalami nah ini yang penting karena apabila kita bisa tap in dengan benar dengan studi yang benar mungkin kita punya chance tadi untuk mendapatkan skateboard tadi jadi kura-kuranya bisa berlari cepat nah misalnya contoh saya ada teman yang barusan kena COVID dia tidak mau minum obat sama sekali dia hanya dia minum imunomodulator yang tepat dan dia meditasi dalam waktu 5 hari bersih PCR-nya dari positif sakit parah sekali jadi saya tanya kamu melawan sakitnya gimana meditasi itu sakitnya luar biasa kayak tulangnya patah-patah cuma dilawan pakai meditasi dan dia cuma minum imunomodulator 5 hari dikirim ke saya hasil PCR-nya negatif dan ini banyak banyak sekali orang-orang yang juga bilang mereka ternyata caranya memang gak boleh punya khawatir dan biasanya yang panik ada orang yang panik itu ngedrop jadi berapa kali orang yang panik itu ct-nya langsung ngedrop nah ini penting sekali untuk kita nomor 1 harus tahu harus ada afirmasi pada diri kita dan banyak orang-orang mungkin saya bantu sekarang ada 1200-an orang melalui yang namanya compassionate use itu nah itu kita bantu kita arahkan secara emosi segala dan itu kasus-kasusnya ada kasus yang komrobin parah dan sambil kena covid ada infeksi lain kena hepatitis ada yang pas kena tifes sambil kena covid dan ada diabetes ada jantung pakai paju jantung itu semua dari 1200 itu banyak sekali dan survive semua dan yang menarik itu adalah mereka memang ikuti sekali yang kita arahkan misalnya tidur di kamar kamar jendela harus dibuka supaya varolotnya turun jadi pas lagi kena covid usahakan barang kita juga bisa berkeringat sebenarnya metabolisme agak naik jadi demam mungkin awal orang panik kalau demam demam bagus demam itu adalah pyrogenik tubuh kita lagi berusaha membunuh si virus cuman demam yang kepinggian gak bagus karena protein kita matang nanti otak kita nah demamnya bisa dijaga demam yang tertentu temperaturnya di bawah 39 itu oke lalu juga yang penting dari tubuh kita itu kalau ada sakit-sakit tulangnya itu bagus tubuh kita lagi bikin antibody nah jadi banyak orang yang takut tadinya begitu mereka tahu oh ternyata kalau ngilo tulang bagus ya bagus ya nah dan kita lihatin gitu yang responnya dia ada panas dan ada ngilo tulang begitu dibaca antibody serologi besar tubuhnya responnya bagus nah ini kan lihatan makanya tadi saya bilang perspektif melihat dari perspektif selama ini kita khawatir ternyata enggak itu itu benar itu benar nah setelah orang-orang dipersenjatai oleh pengetahuan yang baik akhirnya malah mereka bersyukur mereka mengalami ini semua dan banyak dari orang-orang yang juga pasca covid yang setelah selesai covid pun setelah nafas bisa healing sampai bisa normal lagi gitu dan cepat gitu loh jadi diberikan semua nutrisi dan imunomulatur yang tepat akhirnya sembuh dan ini menjadi banyak sekali orang-orang yang selain menceritakan sama lain ternyata covid itu bukan sesuatu yang menakutkan sekali kalau kita cerdas jadi sama covid itu tidak boleh takut tapi harus hormat harus respect sama covid itu itu kunci sekali kalau kita respect malah dia bisa mengajarkan kita bagaimananya cara mengalahkan dia saya tuh suka sekali nonton namanya yang World War Z yang zombie apokalips yang jadi semua jadi zombie yang beretit main disitu kan virus itu bikin virus ya orang pada kena virus nah yang menarik itu disitu ada saintis yang bilang kadang-kadang kelemahannya daripada suatu baju besi itu adalah di baju besi itu sendiri itu pasti ada ching in the armor pasti ada lubang di dalam mereka punya baju besinya nah kita harus kenalin lubangnya dimana dan kalau kenalin kita bisa pakai itu eksploitasi vaksin untuk kita dan itu karena kalau kita bergantung 100% misalnya sama vaksin dan vaksin itu bagus orang tanya ke saya vaksin itu gimana apakah dia bisa membantu pasti bisa tapi kayak ada tadi kereta berlari dengan kecepatan 4000 km per jam satu vaksin mungkin mengenali varian sebesar 4 sampai 10 varian ya mungkin dari 4000 km per jam turun menjadi 3996 km per jam lebih mendingan sih daripada 4000 cuma kalau dibilang bisa berdiri 0 enggak jawabannya tidak gitu loh tapi lebih bagus berkurang daripada tidak sisanya gimana cara ngurang ini sehingga bisa mendekati 0 tadi dengan do immunity yourself dengan cerdas dengan aturan 6M dan lain-lain nah ini memang banyak sekali juga ada peribahasa yang dibilang gitu saya telah 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 membuat keputusan tolong jangan bingungan saya lagi dengan faktanya nah ini yang menarik makanya banyak orang-orang yang mungkin diberikan fakta itu enggak mau dengar karena mereka sebenarnya sudah membuat keputusan dulu sebelum mendengar faktanya ya mungkin untuk orang-orang ini yang enggak mau dengar akhirnya mereka kan tidak hormat kepada virus ini ya kalau saya juga bilang mungkin kadang-kadang orang akan berubah apabila rasa sakit sudah melebihi rasa takutnya jadi orang akan berubah apabila rasa sakit sudah melebihi rasa takutnya kalau kita itu ada takut kita belajar dari respect nah ini yang akhirnya jadi hormat jadinya jadi daripada takut hormat sama virusnya lalu kita mulai belajar bagaimana gitu dan mungkin mungkin saja virus ini kalau kita bisa sembuh dia mengajarkan kita banyak hal termasuk misalnya kita jadi ngerti kan nutrisi makanan apa yang baik cara istirahat tidur yang baik bagaimana caranya meditasi yang baik bagaimana sebenarnya itu kita banyak belajar hal yang baik dari virus ini jadi mungkin kalau saya juga bilang saya belajar banyak dari profesor COVID nah ini penting nah ini semua agen hayati yang ada di sekitar kita dan lain-lain ini membantu untuk membuat juga kekebalan tubuh kita itu bisa bekerja dengan maksimal dan ini yang memang banyak ilmuwan-ilmuwan di dunia kembangkan dan mungkin bentuknya kolaboratif gitu tapi intinya dari alam kita akan kembali ke alam kita harus hormat kepada alam nanti alam akan membantu berikan jawaban untuk kita demikian mas Ipoh ada ada Kang Usep nih teman saya bolos waktu kuliah mau nanya-nanya nih Kang Usep mangga iya salam sehat semuanya begini ada yang menarik tadi yang begitu dokter Niko menyampaikan soal konteks nomia dengan apa yang berasal dari influenza itu nah kemudian ada juga di konteks lain ada vaksin macam-macam dari Pfizer dari apa lain sebagainya nah sekarang kan lagi musim vaksin nih ceritanya nah orang-orang tidak tahu tidak diperiksa dulu apakah dia di dalamnya rentan terhadap nomia atau dengan influenza yang di dalamnya rentan kena virus tadi nah itu gimana caranya apa namanya dari cara pihak yang memvaksin yang menyuntik vaksin itu oh berarti Anda harus pakai vaksin ini 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 apa gitu jadi misalnya begini ternyata apakah semua vaksin itu yang diproduk tadi kan macam-macam dari beberapa produk dan juga jenis tapi di dalamnya itu yang saya bilang tadi kan ada yang nomia ada yang konteksnya yang influenza nah itu gimana saya kurang-kurang kurang-kurang paham menjelasan jangan dijawab dulu Mas Niko kalau ini ada yang resen Mas Aris tapi kalau untuk Kang Usef yang gak paham dan sering bolos sama saya soalnya dulu coba Mas Aris silahkan saya kan dulu kan saya diajakin Baung sama ini sama Om Ayo Pak Aris silahkan terima kasih terima kasih kesempatannya ketemu lagi Bung Niko ini menarik yang Bung Niko sampaikan saya tersangkut gagasannya yang Mas Niko sampaikan bahwa sebenarnya secara alamiah tubuh kita punya kemampuan untuk melawan virus apapun mutasinya apapun variannya tapi dengan syarat misalkan yang saya tangkap begini nutrisi kita tercukupi tidak stres lalu tidurnya atau istirahatnya juga cukup dan lain-lain yang memungkinkan mekanisme pertahanan tubuh kita optimal jadi apapun virusnya variannya tubuh kita punya kemampuan untuk beradaptasi dan untuk melawannya itu yang saya tangkap tolong dikoreksi jika salah jadi itu akhirnya balik lagi kealam apa yang kita makan itu akan mengobati kita dan akan membuat kita mampu menghadapi virus varian apapun yang kedua tanggapan bagaimana mas Niko itu bersikap terhadap beberapa penelitian yang misalkan dulu di awal-awal pandemi penelitian dari Unair kalau tidak salah itu tentang pon-pon lalu kemudian dari Departemen Pertanian ada riset tentang eukaliptus atau kayu putih lalu ada riset lagi di Makassar tentang VCO asam lauratnya itu bisa meluruhkan dinding-dinding virus kira-kira itu nah benda-benda alam ini sebenarnya sejauh mana bisa didaya gunakan dalam rangka meminimalisir kita jika suatu saat itu terinfeksi virus corona itu sendiri terima kasih kesempatannya baik Mas Aris pertanyaannya Pak Usep Pak Aris pertanyaan kita semua ya selama ini yang awam untuk mengetahui sebelum dijawab mungkin ada lagi yang mau bertanya atau memberi saran atau apapun boleh oke kalau belum kita silahkan untuk Mas Nikom oh ini ada Mas Irawan Marhadi monggo Mas Mas Irawan udah raise hand Nik terima kasih selamat malam malam Nik siap saya mencoba membuat tiga statement yang pertama lebih kepada informasi betul tadi seperti sudah disampaikan Kukurmin VCO kayu putih dan segala macam itu fungsi dan faydahnya sampai sejauh mana kemudian kita kan tinggal di katolistiwa COVID sendiri 53 derajat celcius mati kira-kira begitu ternyata ini juga tidak membantu tidak membantu bahwa klimat katolistiwa it's not our grantor gitu kira-kira begitu kemudian yang ketiga hormon hormon timus itu bisa diaktifin dan semua orang itu punya 4 sampai 5 titik timus tadi saya tidak melihat paparannya dokter niko untuk mencoba mengaktifkan dengan tapping itu ada di hidung ada di dada dan segala macam kemudian kapankah kita bisa sampai kepada statement kita sudah herd immunity stage bahwa secara nasional ini virus sudah bisa kita kendalikan kemudian yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya siklus pandemi 100 tahun ini membuat kita semakin pandai semakin bijak cuman kelihatannya sekarang apakah ini terkait dengan permafrost yang climate change yang memang terus kemudian virus yang dari zaman katakanlah jutaan tahun yang lalu hidup kembali yang yang perlu saya sampaikan berikut adalah saya sudah divaksin dua kali karena usia sudah over 60 jadi apakah ini juga terus kemudian reliable untuk combat varian baru yang terakhir ini bukan konfusi bukan terus kemudian instruksi tapi apakah bisa ini kemudian dijadikan semacam gerakan nasional seperti contohnya seperti contohnya ARPDAM itu diberikan banyak sekali pembunuh bakteri seperti korin atau tawas dan segala macam juga seperti garam yodi apakah ini juga bisa dan tentunya seorang dokter Niko ini kan bisa merekayasannya untuk menjadi consumption good secara nasional terima kasih saya tunggu jawabannya dokter Niko makasih PR yang susah susah ujian S8 saya pikir pertanyaan yang kita semua diwakili oleh Mas silahkan Niko jadi saya coba jawab yang awal tentang tadi yang namanya campuran daripada herbal segala itu kan banyak dan semuanya bisa saja mengkontribusi tapi misalnya sekarang kita ngomong ekstrak paling gampang misalnya tadi misalnya dari bawang putih itu satu ekstrak itu isinya banyak ada phytochemical banyak dan dari mereka itu ada interaksi kita campur bawang putih terus misalnya pakai empon-empon jahe merah atau pakai apa dari yang lain lagi daun mana kita ngomong pegagan atau apa nah itu antara mereka banyak sekali interaksi yang kompleks jadi memang pengembangannya itu mungkin kalau kita main campur ini campur ini campur ini campur ini campur cuman kita kan nggak tahu efeknya seperti apa nah mungkin ini harusnya studinya itu harus rapi dan harus proper dan harus tertata karena karena ada kombinasi-kombinasi tersebut itu ada desain-desainnya yang misalnya gini saya itu dulu waktu di Australia mengkombinasikan beberapa ekstrak ini simple aja untuk produk kulit ternyata ekstrak A itu kelemahannya atau kekuatannya misalnya skornya 50 ekstrak B skornya 50 tapi A dan B digabung dengan komposisi tertentu kekuatan itu naik jadi seribu kali lipat ini A sama B tapi A nya itu 30% B nya 70 misalnya cuma kalau kebalik bisa beda nah ini yang agak kompleks dijelasin tapi ini tuh benar-benar kita lihat bahwa kalau mau desain yang proper itu memang gak semudah seperti kita campur-campur karena itu mesti dilihat interaksinya lalu di tisu culture di sel kultur jaringan kita lihat nanti misalnya si token profilnya seperti apa kalau misalnya kita minum ini terus si token profil yang keluar yang gak tepat mungkin gak ada efeknya atau mungkin misalnya memperburu tapi kalau misalnya si tokennya yang benar akhirnya bisa membantu nah ini semua memang intinya riset nah kebetulan kayak kita di Australia itu sangat kuat sekali di riset di Indonesia itu saya lihat selalu yang diinginkan kebanyakan manufacturing untuk produksi saja risetnya itu kurang kayak di Uni saya itu mungkin dari dananya itu beberapa puluh persen itu masuknya ke riset nah ini yang saya kira mungkin ini kesempatan untuk merubah pola berpikir jadinya kembali kepada riset yang proper karena kita hadapin sekarang mungkin kalau risetnya ini sudah lama dan didukung oleh pemerintah dengan proper jadi misalnya yang mendapatkan dana riset itu memang benar-benar fokus risetnya dengan segala tujuan yang baik memang maksudnya baik nah ini mungkin nanti bisa melahirkan akhirnya kita jadi punya kemampuan untuk mencari saintis yang berkualitas mencari juga equipment kayak tadi DNA sequencing kita misalnya kurang jadi kita bisa beli nah ini semua akhirnya membuat Indonesia nanti di masa depan bisa siap menghadapi lagi kalau ada badai-badai seperti COVID ini ya mungkin sekarang pelajaran yang penting nah terus tadi misalnya kayak tentang masalah virus ini di alam semesta apakah virus ini mulain dari parmafrost kebetulan waktu saya riset di lab di Australia itu salah satunya dari studi makhluk-makhluk yang ada di Antartika ada banyak ketemu virus-virus yang mungkin orang nggak tahu dan bakteri dan lain-lain dan kalau sampai mereka cair dan mungkin lepas kita nggak tahu efeknya seperti apa karena gini dengan satu COVID saja satu jenis virus satu dunia dipaksa bertekuk lutut ekonominya semua dipaksa bertekuk lutut apakah kita raja apakah kita Perdana Menteri apakah kita Presiden ataukah kita seorang petani di pinggir ujung dunia mana semua mempunyai kesempatan yang sama terkenal COVID jadi semua bisa dibikin tunduk oleh makhluk yang sangat kecil yang bahkan lebih kecil pada bakteri jadi ini sepertinya suatu bukti bahwa mungkin kita manusia harus rendah hati bahwa kita itu tidak lagi bisa mengandalkan pada teknologi semata tapi mungkin mesti melihat hal-hal yang lebih holistik daripada sekedar teknologi yang diciptakan oleh manusia nah ini seperti tadi itu dari imunomodulator itu sebenarnya teknologi alam yang alam sudah berevolusi jutaan tahun tapi kalau kita rendah hati dan memang mengakui mungkin dari alam itu lebih cerdas pada kita mungkin alam akan meminjamkan kemampuannya kepada kita untuk bisa menjawab dan membantu kita karena sekali lagi misalnya contoh cordyceps ada jamur yang parasit untuk serangga itu ternyata ditemukan banyak zaman dulu dipakai terutama di orang-orang untuk pengobatan luka-luka perang atau luka tembak atau luka pisau jadi jamur parasit ini dibubuhkan di luka langsung lukanya nutup itu terutama dari jamur parasit yang biasa menyerang serangga kalau serangga kena itu jadi zombie serangga nah tapi ternyata berguna nah ini kan cuma satu fungsi untuk covid mungkin dia kurang tepat tapi ada yang lain-lain dan sekali lagi mungkin jamur cordyceps digabung sama XYZ sifatnya akan berbeda nah gabungan ini memang membutuhkan riset yang sangat dalam dan mungkin agak lama memang gak semudah itu makanya kan banyak sekali berjamuran tau-tau mungkin ya sekarang oh ini ada ini ada ekstrak ini ada ekstrak itu cuman sekali lagi banyak yang diciptakan tapi tidak semua diciptakan sama kemampuannya nah ini ini penting sekali terus ya ini ada pertanyaan menarik apakah kita kiamat atau enggak simple aja kalau kita meninggal ya kiamat untuk kita kalau gak meninggal ya gak kiamat jadi apa namanya kiamat itu sekali lagi tergantung kitanya survive atau tidak cuman intinya kalau kita cerdas kita bisa mengarahkan masa depan yang lebih baik nah tadi dari Kang Irawan waktu tanya tentang masalah gerakan mungkin penting untuk menjadi gerakan kesadaran imunitas cerdas tadi dan ini semua memang buntutnya kalau saya selalu bilang kalau di teori evolution survival of the fetus hanya yang terkuat terkuat tercepat dan semuanya bisa selamat mungkin disini yang bisa selamat yang tercerdas kalau gak tercerdas mungkin akan waktunya memang di filter sama covid jadi kalau saya lihatnya akhirnya lama-lama kepecah dan ini ini mungkin jawaban dari alam untuk proses evolusi kalau kita lihat akhirnya mungkin manusia yang cerdas akhirnya bisa hidup karena dia bisa bergerak diantara covid yang gak cerdas akhirnya meninggal dan sedih memang cuman mungkin saja ini bentuk dari alam jadi sekali lagi kalau ingin masuk menjadi bagian yang hidup ya masih cerdas supaya bisa tentu hidup kira-kira demikian masih inform baik tadi ada pertanyaan yang belum jawab tadi Kang Usep nanya-nanya jadi kalau sekarang metode vaksin disuntik aja dengan apa yang ada diberikan oleh pemerintah dari berbagai sumber padahal setiap vaksin itu punya hubungan dengan kondisi manusianya jadi bener gak saya pikir-kiranya ini manusia ini gak diperiksa dulu ini cocoknya AstraZeneca atau Pfizer sementara yang ada cuma Sinovac silahkan oke nah jadi gini misalnya saya ada berapa kali dengar cerita dari orang-orang yang misalnya divaksin yang pakai adenovirus tapi ternyata orang ini punya masalah dengan kesehatannya sebelum divaksin dia gak masalah begitu divaksin demam parah dan lama gitu loh sampai masuk rumah sakit nah ini juga kejadiannya di Australia tidak di Indonesia jadi padahal sebelum divaksin dokternya pun sudah ases sudah lihat bahwa semuanya oke nah memang ini tuh gini vaksin ini kan sebenarnya kan kalau mau buat vaksin yang proper itu kan lama itu karena ada uji cobanya yang sangat panjang biasanya kelas itu 5-10 tahun nah sekarang karena keadaan yang memaksa karena dalam keadaan memang darurat memang sekarang keluar harus lebih cepat jadi memang sangat diapresiasi daripada pemerintah dari semua negara yang berusaha menolong semua rakyatnya jadi ini memang sesuatu yang bagus tujuannya memang mau membantu dan merespon dengan baik tapi tentunya studi longitudinal long term studinya masih belum ketahuan sekarang makanya baru mulai oh di vaksin ini ada pembukuan darah di vaksin ini jadi bagaimana misalnya contoh vaksin yang pakai mRNA itu saya baca dari jurnal artikel menurut komputer modeling ya modeling komputer dibilang bahwa mungkin ini komputer modeling bukan dari data sifatnya itu seperti prion yang nanti takutnya misalnya orang jadi ikun jadi kayak kena Alzheimer tapi ini ini cuma dari modeling komputer dari hipotesa bukannya fakta nah pertanyaannya kalau tahu ini mau divaksin itu atau enggak karena kenapa efeknya pikunnya mungkin 5 tahun lagi kita gak ada yang tahu kalau ampe pikun beneran kalau enggak ya gak apa-apa nah cuman apa namanya tapi minimal dengan tahu fakta-fakta ini dengan tahu kemungkinan-kemungkinan hipotesa ini ya kalau mau divaksin silahkan tapi sadar kalau ampe jadi pikun jangan marahin dokternya jangan marahin yang vaksin kita harus kita itu adalah tuan daripada nasib kita sendiri dan kapten daripada jiwa kita itu yang ngomong dari Nassan Mandela nah memang kita harus sadar skala keputusan kita tapi yang penting justru dari orang-orang kewajiban menjaga diri sendiri itu balik lagi ke kita kalau kita mau divaksin karena kita tahu hal ini atau kalau kita memang tidak bisa divaksin dan kita memilih untuk tidak divaksin karena kita sadar kita misalnya ada atau imun ada apa jadi itu yang harus kita sadarin itu itu mas dari saya baik sebagian besar sudah menjawab ya kalau enggak nanti satu seminar sendiri ini ada Bu Susan ini sudah ngacung tangannya silahkan itu masih di mute Bu Susan silahkan terima kasih terima kasih Mas Ipong saya kangen diskusi sama Bung Niko Wanandini sudah lama kita enggak ngobrol yang pertama tentang imunomodulator di Indonesia ini sesungguhnya kita itu berterima kasih karena banyak sekali tanaman-tanaman herbal yang bisa berperan sebagai imunomodulator atau meningkatkan sistem imun ya tadi disebutkan oleh Pak Niko contohnya ya saya sudah bertahun-tahun minum jus bawang putih yang saya campur dengan meniran meniran itu Pilatus Virgatus atau Pilatus Niruri ya yang kita pakai itu adalah imunomodulator yang sudah banyak sekali diteliti termasuk untuk HIV segala macam nah kemudian juga pegagan setiap malam saya minum niran meniran dan pegagan lalu kalau pagi-pagi saya minum jus bawang-bawangan sampai bawang dayak bawang bombay bawang merah ditambah bawang lanang ya dan betul jarang sekali kita kena virus karena saya membaca satu buku tipis di Dr. Murray di universitas mana di Inggris kalau nggak salah atau di Amerika itu dia menguji berbagai virus dengan ekstrak bawang putih dan hasilnya 99% terbunuh virusnya nah jadi saya kalau udah kena misalnya kena pilak atau apa saya cepat tambah itu apa jus bawang-bawangan itu yang sudah saya campuri juga dengan meniran nah kemudian kedua saya kira menyelesaian tadi sudah disebutkan soal 6M oleh Pak Niko saya sempat prakteknya di Indonesia kok sulit banget gitu ya pada rakyat banyak untuk mempercayai adanya virus ini nah yang ketiga saya kira keseimbangan lingkungan ini di dunia termasuk di Indonesia kita sudah memporak korandakan manusia sudah memporak korandakan keseimbangan keseimbangan lingkungan saya kira asalnya damai-damai aja antara bakteri antara virus antara manusia itu dalam keayaan damai tapi sejak revolusi di mana polutan-polutan mulai merupak daripada alam lingkungan ini juga saya juga tidak paham mengapa sampai sekarang desinfektan kimia itu masih dipakai seperti halnya antibiotik pada tubuh kita karena tentunya desinfektan itu akan membunuh baik mikroba yang baik maupun mikroba yang tidak baik seluruhnya dibunuh virus yang paling kecil tentunya paling yang menang tambah lagi life cycle yang sangat pendek sehingga dengan demikian kita sebenarnya sebagai manusia kurang cerdas sekarang hadir ecoenzyme di mana isinya adalah bakteri anaerob tentunya kalau bakteri anaerob disemburkan dengan penyemprotan di udara dalam jumlah banyak mikroba yang tidak baik itu akan tertekan oleh yang jumlahnya banyak itu nah sehingga saya kita harus mencoba desinfektan kimia kalau dijalankan terus keseimbangan tidak akan sampai saya kira cukup baik makasih banyak sharingnya dari khususnya baik masih ada mau sharing disini belum masih mas Niko menjawab tadi ada pertanyaan penasaran belum puas menjawab yang pertama dari dari mas 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 Irawan Marhadi heart immunity hormone timus iklim di equator dan sebagainya ini dan sebagainya tadi apakah berpengaruh dari munculnya daripada virus-virus ini tadi kan sebetulnya sudah dijawab juga silahkan pasti memang setiap kali kita ada orang yang terkena virus ini chance-nya dia keluar dari badan kita itu dia sudah berubah jadi memang karena sekali lagi virus ini pun dari protein-proteinnya itu juga punya rem yang untuk membuat dia supaya tidak terlalu mutasi jadi virus ini juga tidak terlalu doyan mutasi dia juga punya rem-remen dari 16 macam protein itu ada yang ngatur supaya dia jangan mutasi tapi apa daya karena molekulnya RNA itu sangat tidak stabil jadi ibaratnya kita manusia berusaha memberikan detak jantung kita tidak bisa dia memang berdetak meskipun kita ingin berhentiin tidak bisa virus ini juga sama dia sendiri juga senantiasa setiap kali masuk ke orang mungkin satu keluarga ada empat orang masuk mungkin pada saat keluar lagi virusnya sudah jadi empat varian yang berbeda karena pasti ada mutasi kecil dan mutasi besar yang terjadi baik yang virusnya ingin mutasi baik yang virusnya tidak ingin untuk mutasi nah ini memang seperti tadi kan suhu temperatur tinggi di katul istiwa dan lain-lain tapi dia dengan mudah mungkin ya bermutasi dan beradaptasi sehingga akhirnya disini bisa stabil dan di India juga panas ternyata malah yang meninggal sangat besar cuma saya lihat yang di India itu karena banyak orang yang tidak melakukan 6M tersebut kan ada festival besar yang terjadi sehingga virusnya tahu-tahu mendapatkan banyak inang masuk makanya rate of mutation nya juga jadi dapat seperti kanvas raksasa nah ini yang ini yang orang-orang akhirnya mungkin kecolongan banyak dan memang saya 2004 sewaktu lagi ngambil S3 saya di Australia itu pernah ngobrol sama teman saya saya cuma bilang ini kalau terjadi suatu hari ya ada suatu virus yang lepas ya misalnya dari alam lalu kita semua nggak bisa menghandle disitu akan terlihat setiap negara itu kekuatan breaking point nya dimana dan ini untuk ngetes segala ekonomi sistem dan lain-lain nah ini satu covid nih bayangin kita dibikin bertutup-lutup gimana kalau alam dirusak terus keluarnya 10 yang bersamaan kita bisa bayangkan dan mungkin kalau kita jaga alam nomor satu adalah menjaga jangan sampai virus-virus lain itu keluar nomor dua keanegah radaman hayati yang ada itu justru akan menjadi perisai kita tapi skala banyak sekali hal-hal yang dibuat misalnya contoh kita bikin imunomulator mungkin untuk virus Ebola lain banget dibanding untuk virus flu misalnya dan dari itu memang membutuhkan riset yang proper ini yang sekali lagi saya tekankan ke orang kita nggak bisa sekadar campur lima sendok ini itu kalau mau benar itu panjang risetnya nah mungkin kombinasi daripada nenek moyang kita yang memberikan resep turunan itu mungkin kalau dikombinasi dengan riset yang disiplin dengan benar itu mungkin akan menghasilkan hal-hal yang baik dan apapun juga sebenarnya jawabannya ada di sekitar kita mungkin kalau saya bilang cuma kita harus lebih rendah hati dan lebih rajin aja ngeliatnya itu mungkin demikian ini sudah warak atau belum kalau belum boleh masih terakhir sebelum itu nanti saya akan coba membuat pointers dari diskusi kita silahkan kalau masih ada nanti Mas Irawan kalau masih penasaran silahkan itu ada pertanyaan saya masih iya Mas Nahum yang mana Mas Nahum banyak jualnya oke oke saya bacain ya soalnya jaringannya kurang bagus sebagian besar kawan-kawan yang terkena covid adalah non-perokok sementara yang perokok probabilitasnya kecil bukan hasil riset sih namun hasil dari pengamatan saya kepada kawan-kawan yang terkena iya Pak Joni itu juga ngerokok tuh teman saya kira-kira ini ada pertanyaan di layar besar maaf ya silahkan Pak Niko Mas Nahum di sahabat Pak Doni juga iya oke sebenarnya sih simple aja kalau orang perokok itu itu kan banyakkan yang apalagi lama itu ada COPD ya jadi itu lebih mudah untuk ada lendir dan lain-lain baru-baru jadi kalau misalnya riset dari pengamatan ini mungkin sampel size-nya kurang besar gitu loh jadi karena kenapa karena orang perokok itu secara alami ada sitokin-sitokin tertentu yang pro radang itu sudah tinggi gitu loh dan mungkin ada orang-orang tertentu yang dimana dia itu misalnya sebagai perokok misalnya gini ada orang dari suatu negara tertentu yang orangnya itu pendek-pendek gitu kate-kate tapi dia itu ada mutasi yang lain yang menarik di luar daripada gen dia itu pendek ternyata dia itu orang-orang tersebut masih belum perokok berat tapi semuanya tidak akan mungkin kena kanker paru-paru karena itu ada genetik tertentu gitu misalnya nah itu ada yang dikuji secara genetik gitu kan cuman kalau kita bicara secara umum dari perokok itu karena dia sangat banyak seputum ya COPD itu jadi banyak lembirnya yang kental itu itu sudah membuktikan ada suatu bentuk atau imunitas gitu yang dimana kalau dia itu kena virus ini gitu lebih rentan badannya karena ada hal-hal yang sudah lebih tinggi kayak tadi di orang tua IL-6 nya lebih tinggi nah ini saya sudah lihat juga profil sitokin dari orang-orang perokok itu banyak sitokin-sitokinnya yang lebih tinggi gitu loh jadi kalau dari sisi mungkin pengamatan di lapangan mungkin itu data yang sangat kurang dibanding kalau benar-benar proper holistik nah ini yang saya selalu saya selalu sangat hati-hati gitu terhadap apapun juga misalnya kayak tadi saya cerita yang vaksin Pfizer gitu datanya dari ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bisa ini tapi itu bukan data benar nah itu kita harus lihat bahwa selalu ada dua sisi koin gitu gak pernah bisa satu sebagai saintis trainingnya kita seperti itu mas demikian oke wah bisa nanti sampai ini nanti sahur baik mas Naum nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya kadang saya pikir kita dapat pencerahan jadi mungkin bisa di-mute dulu mas Naum jadi yang pertama kita terima kasih ya kami sebagian besar ini awam begitu banyak informasi yang banyak bertaburan membuat kita bingung dan tadi ada beberapa clue ya bahwa pertama tadi clue-cluenya terlain sudah dikasih nih jurus-jurusnya pertama bahwa COVID ini telah memaksa kita ya untuk mengubah perilaku kita jadi mengubah peradaban kita ya apakah kita bertahan atau tidak pertanyaannya kan sebetulnya yang paling mendasar apakah alam itu sih membutuhkan manusia atau tidak atau kita yang membutuhkan alam sehingga oleh alam dianggap bahwa manusia ini tidak bisa hidup di alam semesta dan dia akan skip hilang seperti juga nenemo yang lain atau batakan dinosaurus ataupun makhluk-makhluk hidupnya sudah punah jadi pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah alam menganggap perlu kita ada ketika kita menafikan alam sehingga alam menjawab perilaku kita dengan hadirnya virus-virus ini tadi sudah dikasih clue bahwa kalau kita tidak mengubah peradaban kita dengan pola hidup tadi juga disebutkan mengenai masalah industri mengeksploitasi segala hal untuk kepentingan-kepentingan yang kita anggap kita muliakan seperti ekonomi dan sebagainya walaupun itu kita anggap juga penting akhirnya kita sampai ke titik yang sekarang ini semua sistem dalam kehidupan masyarakat ambruk kabar bekas seperti itu ya jadi kalau komputer ini ada suara tokek di rumah saya saya tidak tahu pengennya hidupnya di sini saya tidak mau ngusir dia juga nah pertanyaan juga yang penting disampaikan oleh Niko ya pertama respect ini respect yang memang kita kurang jangankan ke alam kesesama kita pun kita kurang dan di sosial media sudah digambarkan dengan telanjang bagaimana kita saling mencaci jadi bagaimana ke alam ya ke orang sesama manusia kepada saudara sendiri saudara sebangsa saja kita tidak punya respect kepada pemimpin kita tidak punya respect jadi ya alam mengajari nih kamu harus respect belajar respect dan juga tadi disampaikan apakah kita harus menjaga kesetimbangan kecerdasan dan mungkin bijak ya lebih mungkin satu level lihat terserdas ya bijak itu artinya bagaimana mengartikulasikan kelemahan kita menjadi kekuatan sehingga kita menjadi sebuah makhluk yang mampu bisa survive gitu nah juga tadi ada bagaimana keanekaharagaman hayati yang sudah ada sepanjang kehidupan alam semesta ini datang manusia dengan memposisikan sebagai piramit tertinggi gitu ya sekarang mungkin posisinya pelan-pelan mulai terbalik kita adalah kelompok yang paling rendah yang paling rentan dari yang hidup di alam semesta lainnya sehingga alam itu mengajarkan kita dan kita seperti komputer yang didefrag ditata ulang jadi kita harus menata kembali tadi ada satu isu yang namanya imunomodulator ya sebetulnya saya juga buka sedikit clue ya bahwa saudara Niko ini sedang mengadakan riset imunomodulator jadi yang ada ribuan orang itu yang pernah nyobain itu Niko kirimin imunomodulator tentunya dalam konteks COVID-19 gitu saya juga dikirimin waktu itu ya walaupun saya waktu itu kena virus yang bukan COVID dan terima kasih membawa manfaat yang banyak dan imunomodulator yang yang coba di riset oleh saudara Niko ini bukan untuk komersial tapi memang membantu masyarakat secara umum dan memang tadi itu khususan bagaimana ukuran yang pas itu mungkin memperkengetahuan yang mengajakkan dan kata kunci yang penting juga adalah DIY bukan daerah istimewa Yogyakarta tapi do immunity yourself jadi sudah sudah semua semua kata kunci padahal kalau kita gak usah ngikutin yang lain-lain ikutin aja bagaimana kita memperkuat imunitas kita masing-masing dengan mengubah perilaku kita mengubah apa yang kita santap walaupun tadi saya harus makan sate kambing peduli dululah sebenarnya peduli enak dululah jadi yang terakhir bahwa peradaban manusia ini sekarang tergantung dari bagaimana kita menikapi gelombang virus COVID tadi sudah 4.000 mutasi terakhir 6.000 dan menurut perkiraan kita sama-sama yang hadir dari ruangan ini gejala perilaku karena yang yang menentukan bagaimana melonjaknya COVID adalah perilaku manusia sendiri jadi kita lihat perilakunya sudah menjurus pada elemen-elemen yang akan bisa berkembang karena transmitter daripada COVID adalah manusia itu sendiri dengan mobilisasi yang tinggi otomatis COVID itu berjalan-jalan kemana-mana dan biasanya hitungannya dua minggu jadi moga-moga negara kita bisa dilindungi ya sampai akhir bulan Mei setelah teman-teman dan saudara-saudara kita yang tidak tahan jadi Niko dibalik ini semua masyarakat sudah sangat frustasi mengubah kebiasaan-kebiasaannya untuk tidak bersosialisasi bukan hanya orang Indonesia tadi kalau dibilang orang Indonesia susah enggak disuruh dunia orang itu sama elemennya jadi saya melihat bahwa ini memang tadi mungkin ini model seleksi alam aja yang mungkin akan terjadi yang bisa cerdas dan bijak untuk menyikapi dia akan terus bertahan moga-moga dan pertanyaan saya ini untuk Niko 1 waktu flu Spanyol itu mewabah lebih kurang tiga tahun ya saya enggak tahu ada vaksinnya enggak waktu itu vaksin flu atau apa namanya kira-kira dengan COVID-19 pengalaman kita mungkin juga bisa dua tiga tahun dan health immunity itu saya kadang-kadang berpikir dengan keawaman saya bahwa sebetulnya kita semua sudah kena karena kecepatannya kita sebenarnya sudah kena cuma kita bisa bertahan begitu kira-kira bayang saya dan terima kasih untuk Mas Niko makasih juga untuk dokteran dan dokter hari ini teman-teman senior yang mau dengarkan anak muda ini waktunya anak muda ngomong ya karena ini memang tantangan mereka dan kita di belakang memberi dorongan supaya anak-anak muda ini bisa mengambil alih kepimpinan supaya juga peradaban ini bisa diwarnai dengan peradaban yang bisa bijak bertahan di dalam survival terima kasih Niko mungkin mau menutup sebelum nanti disimpulkan oleh dokter Emili ada yang mau disampaikan jadi memang intinya kalau dari saya sendiri kita sebagai homo sapiens kan sebenarnya adalah makhluk yang bijak sang bijak seperti yang Mas Ipong tadi utarakan bahwa kita itu harus benar-benar tap in kepada nasib kita sebagai manusia adalah makhluk yang bijak tersebut kebijakan itu dimulai dengan kerendahan hati menyadari bahwa mungkin teknologi manusia yang selama ini kita gandang-gandangkan sebenarnya jauh lebih kuat teknologi alam jadi mungkin ada pergeseran harusnya dari era teknozoid bergeser kepada era ecozoid dan ini mungkin yang virus COVID ajarkan adalah untuk percepatan kita bergeser ke arah ecozoid di era itu kita akan menemukan keseimbangan dan kesetimbangan yang benar sehingga akhirnya semua akan terjaga dengan baik demikian terima kasih luar biasa oke saya menutup ini dan saya menyerahkan ke Mbak Mili teman saya silahkan ditutup karena yang buka tadi dokter Mili angga tai Mili masih di ruangan enggak masih angga silahkan ditutup mau diapain teruslah menggombor lagi boleh sharing nomor teleponnya Niko enggak di chat aja tulis ya nomor telepon Niko oke silahkan Mbak Tehmili silahkan luar biasa sekali Bang Niko Wanandi atau Mas Niko Wanandi ada yang menyapa Bumbang kemudian Mas dengna juga kakak atau apapun tapi yang saya saya baca di komentar-komentar partisipan hari ini rata-rata mereka menyatakan luar biasa jadi artinya satu dua kata luar biasa itu artinya info ini amat sangat berharga sekali dan kita sendiri tadi mendengarkan dari padahal itu masalah yang sangat teknis pertamanya kita tidak mengerti dijelaskan dari awal dari mulai terbentuknya bumi terus dalam hati saya berpikir ini nyambungnya kemana ya ke virusnya kok dimulai dari menjelaskan terciptanya bumi dulu tapi memang premnya harus seperti itu tidak serta-merta langsung bicara ke virusnya kita harus tahu dulu gambaran besarnya dan kemudian oh ternyata mungkin ada yang baru tahu bahwa ternyata mereka duluan ada di dunia ini dibandingkan dengan kita dan kabar baiknya kita ini diberikan kecerdasan tadi clue yang harus kita pegang abad-abad yang telah kita lewati bersama terbukti bahwa manusia itu bisa bisa survive bisa bertahan karena kita dibekali oleh kecerdasan hanya yang cerdas katanya yang bisa selamat dan mudah-mudahan kita termesuk orang-orang yang cerdas dengan hadirnya di acara ini kita ingin memperluas pengetahuan kita dan kemudian nantinya kita bisa berbagi kepada M yang ke-6 mereka yang tidak menaati kebijakan pemerintah itu tantangannya luar biasa dan sangat muras kesabaran di grup-grup ini di grup SD SD saya kemudian grup SMP kemudian grup perguruan tinggi grup-grup lainnya ini itu bukan orang-orang biasa itu orang-orang yang termasuk orang-orang yang memiliki level pengetahuan yang cukup memadai apalagi teman dari perguruan tinggi tapi masih saja mereka ada tenuhan dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan padahal itu untuk kepentingan mereka sendiri untuk melindungi sebenarnya melindungi kita semua agar kita bisa survive kadang-kadang di grup saya menulis begini Mas Niko coba kalau COVID itu bentuknya kayak zombie tadi kan Mas Niko suka nonton film zombie saya juga suka nonton bentuknya menakutkan kalau misalnya orang yang dinyatakan positif COVID mukanya tiba-tiba berubah kayak zombie terus nanti kalau CP-nya naik jadi makin kayak manusia lagi mungkin itu jelas kan kelihatan orang akan wah takut diambil rumah tapi ini masalahnya gak kelihatan kan kita lawannya itu dalam hal ini justru pemerintah mendorong membuat kebijakan-kebijakan yang sebenarnya untuk melindungi kita hanya masih banyak di luar sana yang belum menaati mungkin karena belum tahu mungkin karena informasinya belum sampai atau mungkin karena sudah punya pendapat sendiri tadi kata Mas Miko pendapat sendiri saya sudah punya pendapat A jadi pendapat lain yang mau masuk itu sudah tutup nah ini yang tantangan yang paling beratnya tapi walaubagaimanapun hukum alam berbicara mungkin ini bagian dari pembersihan dari pembersihan yang pengurangan-pengurangan makhluk hidup termasuk manusia di dalam kira-kira seperti itu kalau dari saya terima kasih banyak dan syukurnya ada link Youtubenya jadi beberapa teman saya sudah mengirim linknya ada yang ke bupati ada yang ke dokter agar punya pemahaman yang lebih lagi mengenai virusnya itu sendiri terima kasih banyak Mbak Niko juga yang bertahan disini terima kasih selamat rekan-rekan umat muslim selamat berlebaran dalam 2-3 hari ini dan rekaman ini akan di link lewat Youtube saya ingin nyampaikan terima kasih kepada Fox Point Bandung Bangkit bersama dan komunitas Mas Niko saya lupa atas kerjasamanya yang luar biasa ini ada logo silik tulungan adalah kredo Komite Pemulihan Ekonomi Daerah yang saya pimpin di Jawa Barat jadi kohisi sosial yang akan menyelamatkan kita jadi COVID mengajarkan kita untuk saling membantu saling memberi pencerahan baik terima kasih Niko nanti nomor teleponnya bisa di-sharing silahkan Niko kalau mau nulis di chat lagi yang mau nanya nanya lebih jauh atau mengundang di komunitasnya masing-masing selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan terima kasih selamat menikmati